Su Fang menaiki tangga dan langsung terjatuh ke dalam kabut tebal. Formasi ilusi di sini seperti ruang luar angkasa. Bahkan penglihatan dan pendengaran yang sempurna pun telah kehilangan fungsinya. Dia segera melepaskan roh primordial kedua dan menghilang dalam formasi ilusi. Di antara berbagai formasi, formasi ilusi adalah yang paling menyusahkan. Ruang yang sempit dan dunia yang selalu berubah. Tangganya tidak terlihat besar, tapi menciptakan ruang ilusi. Ini adalah bagian menakutkan dari formasi ilusi. Formasi lain dapat dipatahkan oleh kekuatan ilahi yang kuat, tetapi jika seseorang ingin menghancurkan formasi ilusi tersebut dengan kekuatan ilahi yang kuat, ia akan jatuh semakin dalam, dan akhirnya mati. Kekuatan ilahi biasa tidak dapat mematahkan formasi ilusi tersebut. Satu-satunya hal yang dapat menahan formasi ilusi adalah kekuatan roh primordial. Mereka yang memiliki roh primordial yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh formasi ilusi. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka tidak akan mudah dibingungkan oleh formasi ilusi. Roh primordial memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan formasi, dan tidak akan terpengaruh oleh kekuatan ilahi. Setelah terjebak dalam formasi ilusi, roh primordial dapat meninggalkan tubuh. Namun, melakukan hal itu sama dengan meninggalkan tubuh. Tidak ada dewa abadi yang akan melakukannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Su Fang memiliki roh primordial kedua. Formasi ilusi itu bahkan bisa memengaruhi kaisar abadi, namun roh primordial kedua miliknya tidak terpengaruh sama sekali. Su Fang tidak berani bertindak gegabuh. Dia menutupi seluruh indera di tubuhnya dan berdiri diam. Dalam formasi ilusi, semua indera tubuh dan roh primordial akan terbelenggu dan terdistorsi oleh formasi ilusi. Hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan halusinasi yang menakutkan. Orang mungkin mengira itu normal, namun nyatanya, itu sangat berbahaya dan gila. Bahkan kekuatan ilahi Su Fang yang sempurna pun akan terpengaruh, dan dia harus berhati-hati. Suara mendesing. Ternyata roh primordial kedua miliknya telah menembus lapisan kabut. Roh primordial kedua, bawa aku ke Aotian Changhen dan Cianxi. Di bawah bimbingan roh primordial kedua, Su Fang keluar dari kabut dan memasuki formasi ilusi lainnya. Dia tiba di gurun yang luas. Aotian Changhen sedang berjalan dengan susah payah di padang pasir. Matanya masih tajam, namun tubuhnya tampak kelelahan. Dia telah menghabiskan semua kekuatan dharmanya dan bahkan kehilangan kemampuan untuk terbang. Dia bisa pingsan kapan saja. Bakat budidaya Aotian Changhen luar biasa, dan kemauannya kuat. Dia mampu tetap terjaga dalam formasi ilusi. Namun, dia tidak bisa keluar dari formasi, dan dia berada di ujung tali. Duduk dengan sedih, Aotian Changhen menyerah dalam keputus asaan. Dia memejamkan mata, dan bayangan seorang wanita muda berambut putih berbaju biru muncul di benaknya. Matilah Yi Yi. Aotian Senior. Dengan bimbingan keilahian primordial Su Fang, dia hanya membutuhkan selusin langkah untuk mencapai bangga surga nyanyian meskipun. Sebelum aku mati, selain memikirkan Yi Yi, aku juga memikirkan Su Fang. Aku tidak menyangka bocah nakal ini akan meninggalkan kesan yang begitu mendalam padaku. Mata Aotian Changhen masih tertutup, mengira dia sedang berhalusinasi. Kali ini, Su Fang menggunakan kekuatan ilahi dari roh primordialnya. Suara roh primordialnya seperti petir yang meledak di benak Aotian Changhen. Saat dia membuka matanya dan melihat Su Fang, Aotian Changhen sama sekali tidak terkejut. Lalu dia tersenyum pahit, sepertinya kamu juga berada dalam formasi ilusi. Formasi ilusi di sini sangat kuat. Kita berdua akan mati di sini. Senior Aotian, apakah kamu bersedia berpisah dengan Senior Dai Yi Yi? Su Fang tersenyum. Melihat Su Fang, Aotian Changhen sangat bersemangat. Apakah Anda punya cara untuk keluar dari formasi ilusi? Mudah, Senior Aotian, ikuti aku. Dia mengeluarkan beberapa ramuan untuk Aotian Changhen untuk memulihkan sebagian kekuatan Dharma dan staminanya. Di bawah bimbingan roh primordial kedua, mereka keluar dari formasi ilusi dalam beberapa tarikan napas. Selangkah demi selangkah, pemandangan di depan mereka berubah menjadi dunia nyata. Aotian Changhen sangat terkejut. Su Fang telah keluar dari barisan ilusi yang hampir merenggut nyawanya. Senior Aotian, istirahatlah. Aku akan menyelamatkan Cian Xi. Su Fang hendak kembali ke formasi ilusi ketika dia dihentikan oleh Aotian Changhen. Su Fang, tolong selamatkan tetua agung dan para penggarap istana bintang lainnya. Melihat Su Fang acu-ta'acu dan tidak berniat menyelamatkan mereka, Aotian Changhen membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang. Meskipun Star Palace tidak berperasaan bagiku, aku akan menyelamatkan mereka kali ini karena aku dari Star Palace, kata Jian Wu Shuang. Su Fang berkata dengan tenang dan melompat ke dalam formasi ilusi. Saya, Aotian Changhen, telah berkultivasi selama 200 ribu tahun sebelum saya memiliki kekuatan seorang tetua dan disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di istana bintang. Pria ini telah naik ke dunia abadi selama kurang dari seribu tahun dan dia telah mencapai tingkat seperti itu. Tinggi, dibandingkan dengan dia, jenius macam apa aku ini? Aotian Changhen tersenyum pahit dan dia terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika Su Fang dalam bahaya, para petinggi istana bintang meninggalkannya. Saya tidak tahu betapa menyesalnya mereka di masa depan. Tetua agung istana bintang, Cian Zi dan lainnya yang terjebak dalam formasi ilusi diselamatkan oleh Su Fang satu persatu. Namun, Su Fang masih dalam formasi dan tidak keluar. Semua orang di Star Palace tahu bahwa mereka diselamatkan oleh Su Fang dan perasaan mereka campur aduk. Mereka senang dan menyesal. Cian Zi tiba-tiba bertanya, Senior Aotian, apakah orang yang membawa kita keluar dari formasi ilusi benar-benar Su Fang? Setelah menerima konfirmasi dari Aotian Changhen, Cian Zi menghela nafas. Saat itu di dataran api senyap, api surga Witian Mang menyebabkan magma meledak dan aku hampir kehilangan nyawaku. Untungnya, seseorang mengingatkanku dengan suara roh primordial dan aku memikirkannya adalah sesama murid dari Istana Bintang. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar suara roh primordial lagi hari ini. Baru setelah itu saya tahu bahwa orang yang menyelamatkan saya saat itu adalah Su Fang. Semua orang terkejut lagi, dan penyesalan di mata tetua pertama menjadi semakin kuat. Dalam formasi ilusi Astaga! Su Fang muncul di nebula yang berjatuhan dalam formasi ilusi. Su Fang Dewa Suan Lang, yang mencari kekurangan dalam formasi ilusi, terkejut saat melihat Su Fang muncul. Setelah menyadari bahwa Su Fang bukanlah formasi ilusi, dia sangat gembira. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu Anda dalam formasi ilusi. Selama aku menangkapmu hidup-hidup, aku tidak perlu berjuang untuk badan tertinggi. Haha, Tuhan tidak mengecewakanku. Dewa Suan Lang tertawa terbahak-bahak dan dia melihat Su Fang sebagai miliknya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak memiliki peluang besar untuk melawan tatanan alam hanya dalam beberapa tahun. Mengesampingkan segalanya, senjata doktrin tak tertandingi yang dapat menyerap dan melepaskan kekuatan tes guntur jauh lebih menggoda daripada badan tertinggi yang belum dia lihat. Jika berada di tempat lain, Dewa Suan Lang akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu ketika dia melihat Su Fang. Dalam formasi ilusi, ahlinya, Big Goblin dan doktrin Weapon tidak berguna. Namun, Dewa Suan Lang adalah Dewa Surgawi. Esens Soul dan Dao Heart miliknya sepuluh kali lebih kuat dari Feder Immortal. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Dewa Suan Lang. Mudah baginya untuk menaklukkan Su Fang dan merebut warisan serta hartanya dengan jiwa esensinya. Pejabat Eselon atas clear skis Towsan Scrolls Door sebenarnya idiot. Su Fang mencibir dan memandang Dewa Suan Lang seolah sedang melihat mayat. Kamu akan mati, dan kamu masih berani menjadi sombong. Setelah mencibir dengan jijik, Dewa Suan Lang tiba-tiba melepaskan jiwa esensinya dan membentuk tekanan besar yang menutupi Su Fang. Segel disintegrasi setan surgawi. Pedang jiwa primordial Ki meledak dari matanya. Niat pedang hampa yang tak terhitung jumlahnya yang membawa kekuatan jiwa purba bagaikan banjir yang menghancurkan jiwa purba Dewa Abadi Suan Lang hingga berkeping-keping. Gengki jiwa primordial yang hancur menyebabkan ilusi di sekitarnya berubah. Bagaimana seorang kultifator Feder Immortal bisa memiliki jiwa esensi yang begitu kuat? Dewa Suan Lang berseru kaget dan ngeri. Guncangan yang lebih besar masih akan terjadi. Suara mendesing. Suan guang hitam tiba-tiba melesat keluar dari formasi ilusi di belakang dan mengenai bagian belakang kepala Dewa Suan Lang. Bentrokan jiwa esensi tadi telah merusak jiwa esensi Dewa Suan Lang. Selain itu, dia tertangkap basah dan esensi Sol keduanya menerobos pertahanan Divine Aperture miliknya dan memasuki Divine Aperture Ocean. Ini, Su Fang yang lain. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana klon jiwa esensi bisa jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya? Dewa yang dari Dewa Suan Lang terkejut dan tidak percaya. Membunuh. Esensi Sol kedua melepaskan niat membunuh yang dingin. Pada saat itu, esensi Sol kedua telah melahap Night Demon sepenuhnya. Kekuatan jiwa esensi begitu kuat sehingga bahkan bisa membunuh jiwa esensi Kaisar Abadi, apalagi Dewa Suan Lang. Dia mengaktifkan panah jiwa esensi dan menghancurkan gelombang jiwa esensi Dewa Suan Lang dengan momentum yang tak terhentikan sebelum meraih Dewa Yang. Su Fang membagi sebagian kesadarannya dan memasuki lautan bukaan ilahi milik Dewa Suan Lang. Lepaskan aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kamu bisa membelenggu lautan bukaan ilahi milikku. Mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu. Aku adalah ahli Dewa Abadi dan pasti akan berguna bagimu. Dewa Yang Dewa Suan Lang gemetar di tangan jiwa esensi kedua saat dia memohon. Meskipun aku membutuhkan ahli budak, aku pasti tidak akan menerima orang yang tidak tahu malu sepertimu. Jiwa esensi kedua, bunuh dia. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Esensi Sol kedua mengepalkan tinjunya dan melepaskan ledakan kekuatan esensi Sol. Dewa Yang dari Dewa Suan Lang langsung hancur menjadi bubuk dan menghilang menjadi abu. Dia menyimpan mayat Dewa Suan Lang ke dalam kuali transformasi wadah untuk dimakan oleh bawahan goblin besarnya. Tubuh seorang ahli Dewa Abadi dapat membantu para goblin besar yang kuat ini berkembang pesat. Belum lagi wilayah abadi ini, bahkan di seluruh dunia abadi, hanya ada beberapa goblin besar yang memakan mayat raja abadi. Mustahil bagi mereka untuk tidak berkembang dengan cepat. Astaga! Su Fang mengambil langkah keluar dari formasi ilusi. Dia terlalu malas untuk peduli pada para penggara pintu seribu gulungan langit jernih lainnya yang terjebak dalam formasi ilusi. Dia membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Su Fang, aku, Cianzi, akan selalu mengingat kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku dua kali. Selama kamu tidak meremehkanku karena lemah, aku pasti akan melakukan apapun untukmu di masa depan. Cianzi membungkuk dan menangkup tinjunya saat dia berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Saudara C, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini bukan tempat tinggal lama. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Cianzi dan kemudian melihat ke arah Aotian Chanhen, senior Aotian, tempat ini penuh dengan bahaya. Hati-hati di jalan. Su Fang melirik orang lain dari Istana Bintang dan nadanya berubah dingin. Kali ini, aku membalas Istana Bintang atas budidaya yang mereka berikan padaku saat itu. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apapun dengan Bintang. Istana. Jika Istana Bintang berdiri di pihak musuhku, jangan salahkan aku karena kejam dan mengabaikan hubungan masa lalu kita. Fiuh. Meninggalkan orang-orang dari Istana Bintang, Su Fang berbalik dan melompat menaiki tangga. Tangga menuju puncak altar pengorbanan menjadi semakin sulit dan waktu yang dihabiskan menjadi semakin lama. Su Fang menggunakan total waktu tiga tahun untuk akhirnya mengambil langkah terakhir dan melangkah ke puncak altar pengorbanan. Siapa yang tahu? Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengeluarkan aura berat seperti gunung. Dia melayangkan pukulan ke arah Su Fang seolah-olah sebuah gunung sedang runtuh. Su Fang mengumpulkan kekuatan hukuman guntur dan tinjunya bertabrakan dengan tinju pria parubaya itu, menyebabkan ledakan besar. Su Fang terpaksa mundur beberapa langkah. Pria parubaya itu tidak bergerak tetapi kekuatan hukuman guntur masih menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Su Fang mengangkat alisnya, Dakian Celestial World. Ternyata, sudah banyak ahli di puncak altar pengorbanan. Selain mereka yang berasal dari dunia besar Sianau, ada juga ahli dari dunia besar Yuan, dunia besar Bantalan Langit, dunia surgawi Dakian, dan dunia lainnya. Suara provokatif putra mahkota Zi Wei terdengar, orang ini adalah Su Fang. Dia sombong dan lalim serta tidak menganggap serius para ahli wilayah surgawi. Pencerahan etiril ada bersamanya dan dia juga memiliki harta jenis guntur tertinggi yang hampir lebih kuat dari 10 senjata doktrin besar. Astaga! Astaga! 1282! Ketika Su Fang mencapai puncak altar, dia segera menjadi sasaran delapan kekuatan. Kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan teratas di domain abadi ini, dan sebagian besar dari mereka adalah Raksasa Kaisar Abadi. Ketika Raja Bulu Hijau sedang menjalani kesengsaraannya, Su Fang telah membunuh banyak kekuatan, menyebabkan kerugian besar pada kediaman Kaisar Ketenangan, wilayah abadi Dao Surgawi, dan wilayah abadi Kin Besar. Namun, ini hanya rumor, dan tidak banyak kekuatan di luar dunia besar Au Abadi yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, tidak ada seorang pun dari kediaman Kaisar Ketenangan, wilayah Dao Surgawi, atau wilayah abadi Kin Besar yang mengirimkan ahli ahli top sejati. Selain itu, pencerahan etiril Su Fang dan kuali hukuman guntur yang terungkap selama kesengsaraan Raja Bulu Hijau membuat delapan kekuatan menjadi serakah, dan mereka semua ingin mengambilnya sendiri. Merasakan keserakahan di mata mereka, sudut mulut Su Fang melengkung menjadi senyuman dingin. Yang kuat memangsa yang lemah. Kalian semua ingin memperlakukanku, Su Fang, seperti ayam yang lemah untuk dimakan. Sepertinya, aku tidak membunuh mereka cukup keras terakhir kali. Jadi, kamu adalah Su Fang. Ku dengar kamu mengkhianati sektemu dan membantai para penggarap yang saleh. Kamu tidak berbeda dengan ras iblis. Aku akan menggunakan darahmu untuk mengembalikan domain abadi ini ke langit cerah. Pria parubaya yang melancarkan serangan diam-diam ke Su Fang adalah ahli tujuh alam Dao yang tak tertandingi di alam abadi dunia. Ia dilahirkan dengan penampilan yang bersemangat, dan suaranya kuat serta bergema. Dia berbicara dengan rasa keadilan yang menakjubkan. Ada kekuatan ilahi dalam suaranya yang menyebabkan ruang bergemuruh, seolah-olah dia mewakili kehendak langit dan bumi, mengutuk Su Fang. Jika Dao Heart seseorang tidak stabil, dan jika Primordial Spirit seseorang sedikit lebih lemah, Dao Heart mereka akan segera hancur, dan mereka akan berlutut dan tunduk. Ini adalah kemampuan khusus dari Great Kian Immortal Domain. Siapa yang tahu? Su Fang memandang pria itu dengan dingin, dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Dia menunjuk ke selusin sosok di kejauhan dan berkata dengan dingin, Karena ahli dari Great Kian Immortal Domain ini sangat benar, mengapa kamu tidak pergi dan menekan selusin iblis yang telah bangkit di sana? Ternyata sosok yang ditunjuk Su Fang adalah selusin iblis kuno yang telah dibangkitkan yang diatemui di luar Giant Battle Canyon. Mereka juga pernah datang ke altar pada suatu saat. Tria parubaya dari dunia abadikian besar mengangkat alisnya dan berkata, Belum terlambat untuk menghadapinya setelah aku menekanmu. Su Fang da tertawa, jadi para ahli di dunia abadikian besar hanyalah orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Beraninya kamu, kenapa kamu belum berlutut dan menyerah? Menyegel-segel penekan langit dan bumi. Tria parubaya dari dunia abadikian besar berteriak dan mengeluarkan sidik jari yang mengejutkan. Aura menakutkan yang seolah mampu menekan langit dan bumi meledak dan membentuk belenggu. Segera setelah itu, telapak tangan emas besar menghantam Su Fang. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menggonggong di depanku? Enyahlah. Sosok agung tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan di menki dan deatki yang mengerikan, yang terkondensasi menjadi suan guang yang seperti batu dan ditembakkan, langsung menghancurkan sikap pria parubaya yang mengesankan itu. Jadi itu Jiangsi dari Su Fang. Suan, situ pasunian, Ben Ying, tanpa baju. Peluru batu itu melesat keluar dan mengenai pria parubaya itu, menyebabkan ledakan besar. Ledakan. Tubuh pria parubaya itu terlempar, dan medan kinya hancur. Dia batuk darah dan terjatuh sejauh belasan kaki dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terluka parah dan tidak lagi memiliki aura menakjubkan seperti sebelumnya. Serangan tak terduga tersebut menyebabkan para ahli yang hendak menyerang Su Fang terkejut dan terkejut. Batu. Suan. Tersisa. Apakah seseorang mengenalisi? Suan. Sisa. Terburu-buru. Yue. Batu. Seng mau tercengang. Wu. Kapa. Melingkari dahan pohon yang kokoh. Makam piaw-piaw-miaw-piaw. Batu di depannya. Suan. Sisa. Ganti jeruk bali tembok yang lama. Kuiwan. Chun Rui. Kamu di pantai. Pisang mungkin juga ditaburi pasir. Mengatakan bahwa Cenan masih tersisa. Perampok. Bermain. Gu Huai Huang akan menghancurkannya. Ihuang mengsumicang. Putra Mahkota Ziwei tiba-tiba berteriak. Dia hanyalah kaisar iblis yang setara dengan Dewa Dunia Delapan Dunia Dao. Ada begitu banyak dari kita di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Para ahli dari delapan kekuatan siap untuk bergerak lagi. Apakah begitu? Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok dirilis oleh Su Fang. Kaisar Mayat. Kaisar Bulu Hijau. Pemakan Goul. Kaisar Vermilion. Dan. Iblis Kuno yang dihidupkan kembali. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan seorang kaisar abadi. Ternyata setelah memasuki ruang artefak Dao ini, Goul Iter terus-menerus melahap dan menyatu dengan iblis surgawi dan hantu darah. Itu sudah mencapai tingkat kaisar abadi. Setelah melahap basis budidaya dan esensi fisik dunia abadi Suan Lang, Kaisar Vermilion berhasil naik menjadi kaisar iblis setelah kaisar Bukinyu. Meskipun ruang artefak Dao secara alami terisolasi dari dunia luar dan belum mengalami sembilan tahap kesengsaraan petir, Ia masih memiliki kekuatan menakjubkan dari seorang ahli kaisar abadi. Selain itu, karena Mapik adalah binatang buas kuno, Kaisar Zhu yang telah naik ke tingkat kaisar iblis bukanlah ahli kaisar abadi biasa. Sedangkan untuk menundukkan dan menghidupkan kembali iblis kuno, itu bahkan lebih sederhana. Roh Primordial kedua menggunakan kekuatan ilahi roh primordial tertinggi untuk mengendalikan kesadaran iblis kuno. Pada saat ini, dia sudah menjadi salah satu budak Su Fang yang paling setia. Sekarang, apakah kalian semua masih berpikir bahwa aku, Su Fang, adalah ayam lemah yang bisa disembeli oleh kalian semua? Su Fang berkata dengan suara yang mendominasi saat tatapan tajamnya menyapu kerumunan. Mendesis, mendesis. Di altar, suara orang yang menarik nafas dingin terdengar. Enam ahli kaisar abadi, dan tidak satupun dari mereka adalah kaisar abadi biasa. Di domain abadi ini, mereka pasti bisa dianggap sebagai kekuatan yang sangat kejam. Di altar ini, meski mereka tidak bisa menyapu ke segala arah, mereka masih dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Siapa yang berani meremehkan mereka? Mereka awalnya mengira bahwa mereka adalah seekor domba yang telah memasuki kawanan serigala. Siapa sangka, mereka tiba-tiba berubah menjadi harimau ganas. Kontras yang sangat besar mengejutkan semua ahli dari delapan kekuatan dan sepenuhnya menghilangkan pemikiran untuk berurusan dengan Su Fang. Tiba-tiba, seorang imortal yang berpakaian seperti seorang kultifator nakal berkata, warisan situs dao kaisar iblis musim semi kuning telah jatuh ke tangan orang ini. Mengapa kita tidak bergabung untuk membunuhnya dan mengambil penjelasan sejati etiril, artefak dao yang tak tertandingi, dan warisan situs dao darinya. Itu tidak kalah dengan tubuh fisik ahli tertinggi itu. Suara mendesing. Su Fang sekali lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Delapan kekuatan yang awalnya dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Su Fang tiba-tiba menjadi gelisah. Kaisar Iblis Hijau Tua Kemampuan alam sempurna Su Fang menyapu kultifator nakal itu dan segera menentukan identitasnya dari kinya. Kaisar Iblis Hijau Tua, kau adalah ahli puncak kaisar abadi dari dunia iblis. Namun, kau menyembunyikan wajahmu dan tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Kau bahkan mencoba menabur perselisihan. Di mana martabatmu sebagai seorang ahli tak tertandingi dari dunia iblis. Su Fang dao mencibir. Beraninya kamu mengejekku. Mata kaisar Iblis Hijau Tua, yang telah berubah menjadi seorang kultifator manusia, bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Kaisar Abadi Puncak Delapan kekuatan terkejut dan ngeri Beberapa dewa yang lebih dekat dengan kaisar Iblis Hijau Tua mundur seolah-olah mereka telah melihat ngomok. Kaisar Iblis Hijau Tua, kamu beruntung bisa melarikan diri terakhir kali. Mungkinkah kamu lelah hidup setelah kebangkitanmu dan ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan membalikkan telapak tangannya, kuali pecah muncul di tangan Su Fang. Itu adalah kuali hukuman Guntur. Merasakan kehendak dao surgawi dan ki kehancuran yang mengerikan dari kuali hukuman Guntur, ekspresi semua orang berubah drastis. Lusinan Iblis Kuno yang telah bangkit di kejauhan hendak menyerang Su Fang ketika mereka melihat Iblis Kuno yang telah bangkit dikendalikan oleh Su Fang. Namun, ketika mereka melihat kuali hukuman Guntur, mereka ketakutan dan menyerah untuk menyerang. Su Fang, jika kamu melawanku di sini, kamu pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Asteris berak. Kaisar Iblis Hijau Tua berubah menjadi pria berdarah dan meraum dengan marah dan ketakutan. Jelas sekali, dia sedikit takut. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu, kata Su Fang dengan niat membunuh. Kaisar Iblis Hijau Tua menghela nafas lega dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Para ahli dari delapan kekuatan yang tergoda oleh warisan Kaisar Iblis musim semi kuning sepenuhnya menyerah pada gagasan itu. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan bahkan ketakutan ketika mereka melihat Su Fang. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk menakut-nakuti ahli Kaisar Abadi dari ras Iblis sampai sejauh ini. Meskipun teknik budidaya yang tak tertandingi, senjata Dao, dan warisan Kaisar Iblis musim semi kuning menggoda, mereka harus hidup untuk mendapatkannya. Astaga! Su Fang memandang Putra Mahkota Ziwei dengan mata dingin dan berkata, bunuh dia. Astaga! Kaisar Bulu Hijau adalah orang pertama yang menyerang. Tubuhnya berubah menjadi suan guang hijau dan melintasi jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap, menghasilkan cetakan cakar yang mengejutkan. Putra Mahkota Ziwei dan para ahli dari Istana Kaisar Ning tidak menyangka bahwa Su Fang akan berani menyerang mereka. Karena lengah, medan ki Putra Mahkota Ziwei pun hancur. Untungnya, armor abadi melindungi tubuhnya tepat waktu dan dia terlempar terbang karena bekas cakarnya. Mayat Kaisar, Si, Su Wan, menyelamatkan Su Fang dari kamar janji Su Fang. Pengejaran ganda, melakukan, utara, melakukan, apakah selatan adalah cincin kosong. Lagu Bao. Putra Mahkota Ziwei telah membawa total lima ahli Kaisar abadi. Namun, yang terkuat, ahli alam dao ke-9 dari alam abadi dunia, telah jatuh saat mengejar Su Fang. Pada saat ini, empat Kaisar abadi yang tersisa tidak lemah dan memiliki senjata dao yang kuat. Namun, mereka dipaksa mundur oleh para ahli Su Fang. Su Fang, jangan bertindak terlalu jauh. Putra Mahkota Ziwei meraung marah saat dia dikejar oleh Kaisar Bulu Hijau. Su Fang mencibir dan berkata, kediaman Kaisar Ning kini menjadi penurut. Jika bukan aku yang menindasmu, siapa yang harus aku penindas? Istana Kaisar Ning yang bermartabat, salah satu kekuatan paling kuat di alam abadi ini, disebut penurut. Su Fang yang mendominasi dan kejam. Su Fang, kamu memaksaku melakukan ini. Putra Mahkota Ziwei tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengejutkan. Ki pembunuh melonjak ke langit, dan ki pembunuh yang menakutkan memaksa Kaisar Bulu Hijau untuk mundur. Sebuah busur besar muncul di tangan Putra Mahkota Ziwei. Busur besar itu panjangnya lebih dari lima kaki, dan busur itu ditutupi dengan tanda abadi kuno. Tali busur berwarna merah darah memiliki bayangan naga dewa emas yang menempel di sekitarnya. Ki pembunuh yang sangat besar dilepaskan dari busur besar, membuat Putra Mahkota Ziwei terlihat seperti dewa pembunuh. Itu, busur pembantaian abadi. Salah satu dari sepuluh senjata dao hebat. Busur pembantaian abadi. Legenda mengatakan bahwa busur pembantaian abadi telah lama dihancurkan. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan Istana Kaisar Ning? Banyak ahli yang hadir memiliki pengetahuan luas. Seseorang sekilas mengenali asal usul busur besar di tangan Putra Mahkota Ziwei, sehingga menimbulkan ledakan seru. Iya, busur ini adalah salah satu dari sepuluh senjata dao besar, busur pembantaian abadi. Busur ini memang telah dihancurkan di masa lalu. Ayahku, Kaisar Ketenangan Tertinggi, membunuh naga dewa dari alam abadi dao surgawi, mengekstraksi urat naga, memurnikan jiwa naga, dan meminta pandai besi tiada taraf untuk memurnikan urat naga menjadi tali busur. Busur ilahi telah diperbaiki. Busur ini bukan lagi busur pembantaian abadi di masa lalu, tapi... Busur pembantaian abadi pembunuh naga. Putra Mahkota Ziwei berkata dengan bangga. Suaranya penuh arogansi. Sufang, aku tidak ingin mengeluarkan busur pembantaian abadi pembunuh naga sebelum merebut tubuh Kaisar Ketenangan Tertinggi. Kamu memaksaku melakukan ini. Pergilah ke neraka. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah salah satu dari sepuluh besar senjata dao, busur pembantai abadi pembunuh naga. Menunjuk ke arah Sufang, putra Mahkota Ziwei terus berbicara dengan arogan. Dia menarik busur pembantaian abadi pembunuh naga ke bulan Purnama. Raungan naga terdengar, dan kemudian kip pembunuh yang mengerikan mengembun menjadi momentum yang mengunci Sufang. Salah satu dari sepuluh senjata dao hebat, busur pembantaian abadi. Jadi ada sedotan yang menyelamatkan jiwa. Pantas saja Anda berani datang ke Enclosure of Buried Gods. Namun, sepuluh senjata dao hebat. Apa itu? Sufang memandang putra Mahkota Ziwei dengan pandangan meremehkan. Tiba-tiba, semburan kekuatan reinkarnasi meledak dari tubuhnya. 1283 Busur pembantaian abadi pembunuh naga Pedang reinkarnasi musim semi kuning Suasananya tegang Dua alat dao yang tiada taranya akan berbenturan di altar. Itu pasti akan menggemparkan dunia. Tiba-tiba, kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Bisakah kalian mendengarkan saya? Siluet terbang melintasi langit, muncul di antara Sufang dan putra Mahkota Ziwei. Qi yang dingin meledak, membentuk belenggu es menakjubkan yang membekukan ruang waktu. Itu adalah pria parubaya dengan wajah tampan dan temperamen dingin. Dia mengenakan jubah bersalju dengan kepingan salju dan bulan sabit di atasnya. Dia adalah ahli puncak kaisar abadi dari Istana Bulan Abadi, bernama Pendeta Salju Melayang. Pendeta Salju yang melayang, tolong bicara. Meskipun putra Mahkota Ziwei memiliki busur pembantaian abadi pembunuh naga, dia harus waspada terhadap Pendeta Salju Melayang yang merupakan ahli puncak kaisar abadi. Pendeta Salju yang melayang berkata dengan suara dingin dan agung, semua orang telah berkumpul di sini untuk mencari jenazah ahli tertinggi di Menara Penyegel Iblis dan harta karun di menara. Saat ini, Menara Penyegel Iblis disegel di dalam altar. Kita perlu bekerja sama untuk memisahkannya dari altar. Hanya dengan begitu kita bisa memasuki menara untuk mencari harta karun. Putra Mahkota Ziwei dan Tuan Muda Sufang, mengapa Anda tidak mengesampingkan dendam Anda untuk sementara waktu dan bertarung setelah memasuki Menara Penyegel Iblis? Sejak Pendeta Salju Melayang telah melangkah maju, aku tidak punya pilihan selain memberimu wajah dan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Putra Mahkota Ziwei menatap Sufang dan mendengus dengan dingin, sambil menyimpan busur pembantaian abadi pembunuh naga. Nyatanya, Putra Mahkota Ziwei diam-diam menghela nafas lega. Jika dia benar-benar bertarung dengan Sufang, dia tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, dia harus membayar mahal setiap kali dia menggunakan busur pembantaian abadi pembunuh naga. Jika Sufang tidak memaksanya terpojok, dia tidak akan menggunakan alat dao yang tak tertandingi ini dengan mudah. Pendeta Salju yang melayang memandang Sufang dan berkata dengan nada sopan, Tuan Muda Sufang, apa pendapat Anda tentang saran saya? Dia hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan ayahnya dan alat dao. Tidak masalah apakah aku membunuhnya atau tidak. Tidak masalah membiarkannya hidup untuk sementara waktu. Pendeta Salju yang melayang, tolong beritahu saya tentang menara penyegel setan. Sufang tersenyum tipis. Dia membubarkan kekuatan reinkarnasi dan menyingkirkan pedang reinkarnasi dunia bawah. Sufang tidak takut pada Putra Mahkota Ziwei. Tapi dia tidak ingin membuat mereka berdua takut. Akhir Sufang, membiarkan orang lain mengambil keuntungan untuk mendapatkan manfaatnya. Sombong, beraninya kamu mengejekku. Semua orang sekali lagi sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Sufang. Aura pedang reinkarnasi dunia bawah mampu bersaing dengan atau bahkan mengalahkan busur pembantaian abadi pembunuh naga. Sufang hanya berada di alam abadi bulu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bisa menggunakan alat dao yang tiada taranya. Mengontrol banyak bawahan yang kuat dan memiliki artefak dao yang tiada taranya. Di mata semua orang, Sufang Yue menjadi tak terduga. Tentu saja, ada juga orang yang mendambakan harta karun di tubuhnya, namun mereka tidak berani mengungkapkannya untuk saat ini. Termasuk ras iblis dan penatua iblis yang telah bangkit, ada total 13 orang di altar dari berbagai dunia besar di alam abadi. Sufang memiliki banyak kaisar abadi di bawah komandonya. Dia diperlakukan sebagai kekuatan utama. Para penggarap iblis dao yang dipimpin oleh iblis kuno yang telah bangkit dan kaisar iblis giyok hitam juga sangat kuat. Meskipun pasukan imortal dao berselisih dengan ras iblis, mereka harus mengesampingkan dendam mereka untuk sementara waktu terhadap harta karun di menara penyegel iblis. Mereka tidak punya pilihan selain bersatu dan berdiskusi bagaimana bekerja sama untuk mencabut menara dari altar. Ternyata menara batu itu bernama Demon Sealing Tower. Itu ditempatkan terbalik di atas altar oleh seorang ahli tak tertandingi dengan kemampuan ilahi tertinggi. Itu hampir menyatu dengan altar dan tidak dapat digoyahkan. Para ahli yang mencapai puncak altar pertama-tama mencoba banyak metode tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan metode bodoh, yaitu membuat formasi besar dan luas di luar menara penyegel iblis. Kemudian, mereka terus menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam formasi untuk menarik menara itu sedikit demi sedikit. Jumlah energi magis yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi sangatlah mengejutkan. Dibutuhkan lebih dari sepuluh ahli kaisar abadi untuk terus menyuntikkan energi ke dalam formasi. Apalagi, dibutuhkan setidaknya sepuluh tahun. Tak satupun ahli dari negara besar manapun yang memiliki kemampuan ini. Mereka hanya bisa bergandengan tangan dengan delapan negara besar. Neraka kuno, apakah kamu masih bisa merasakan auraku? Sufang diam-diam menanyakan kesadaran Neterward Kuno. Kesadaran Neterward Kuno menjawab, Tuan, Neterward Kuno dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh asliku ada di dalam menara penyegel iblis. Aneh. Aura tubuh asliku menjadi sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Segalanya menjadi semakin aneh. Sufang mengangkat alisnya dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Dia menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis, setetes esensi darah dari ahli tak tertandingi, dan tangan iblis untuk merasakan bagian dalam menara. Asteris Bas. Bagian luar menara batu dan bagian di bawah altar disegel oleh segel surgawi kaisar penyegel iblis. Dia juga bisa merasakan aura ahli yang tiada taranya melalui setetes esensi darah. Jelas sekali, setetes esensi darah yang menyegel tangan iblis itu berasal dari tubuh ahli tak tertandingi di menara batu. Dia juga bisa merasakan aura Demon Lord Ancient Neterward. Namun, menara batu itu terkubur jauh di dalam altar dan dipisahkan oleh lapisan segel. Bahkan teknik menyusut kehidupan tidak dapat merasakannya dengan jelas. Bagian dalam menara penyegel iblis tidak sesederhana yang kukira. Aku hanya bisa mengetahui apa yang terjadi dengan memasuki menara. Saya memiliki segel surgawi kaisar penyegel setan. Seharusnya mudah untuk melepas segel dan menarik menara batunya. Namun, melakukan hal itu hanya akan menguntungkan orang lain. Saya harus bekerja dengan kekuatan lain untuk menarik menara batu itu terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, Su Fang mengambil keputusan. Pada akhirnya, delapan kekuatan mencapai konsensus. Setiap kekuatan akan mengirimkan ahli kaisar abadi dan secara bersamaan menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam susunan untuk menarik menara penyegel iblis. Adapun kepemilikan tubuh tak tertandingi dan harta karun di menara setelah memasuki menara penyegel iblis, itu akan bergantung pada kekuatan dan keberuntungan masing-masing kekuatan. Su Fang akan mengirimkan batunya dulu. Asterisk gemuruh. Susunannya diaktifkan dan menara batunya bergetar beberapa saat. Namun, ia tidak memiliki niat untuk berpisah dari altar. Su Fang datang ke sudut altar dan membuat susunan. Dia meminta kaisar bulu hijau dan bawahannya untuk menjaganya saat dia memasuki dunia transformasi wadah. Butuh waktu lama untuk membuka menara penyegel iblis. Su Fang dapat menggunakan waktu ini untuk mencerna hasil panen di kandang penguburan dewa dan ruang artefak dao untuk menerobos ke alam delapan dao dari alam abadi bulu dan yang meridian ke-28. Asterisk suara mendesing. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi darah. Kemudian, sambil berpikir, dua mayat muncul dan jatuh ke dalam darah. Kedua mayat ini adalah dua kaisar abadi yang terbunuh oleh barisan dan manusia batu dalam perjalanan menuju puncak altar. Mereka diperoleh oleh Su Fang dan inti dari tubuh mereka dapat digunakan untuk mengolah laut darah musim semi kuning. Asterisk mendesis, Asterisk. Pada saat ini, darah yang telah diubah oleh tubuh Su Fang berukuran hampir 200 kaki. Ia tidak lagi melonjak ke segala arah. Sebaliknya, itu berubah menjadi pusaran dan memancarkan kekuatan ilahi reinkarnasi dan kekuatan melahap yang menakutkan. Dua mayat kaisar abadi melayang di dalam darah yang berputar dan berubah menjadi darah. Mereka bergabung ke dalam pusaran dan menyalakan api kehidupan. Hal ini membuat pusaran darah tampak seperti pusaran api besar yang mengalir tanpa henti. Asterisk, Guyuran. Di dasar pusaran darah, aliran darah naik dan mengembun menjadi Su Fang. Kemudian, lebih dari selusin manik-manik merah muncul di atas darah. Manik-manik ini bukanlah ramuan biasa, juga bukan pil langit abadi Yin Yang. Itu adalah manik-manik roh yang diperoleh Su Fang dari monster batu api di domain lava dalam perjalanan menuju altar. Mutiara roh ini tidak hanya mengandung esensi bumi yang melimpah, tetapi juga mengandung batu. Monster batu, monster kotoran hip-rock, monster hijau inti aprikot jantan asil, monster cangtan yang beruntung, atau nasi mukun, mayor Mei Mei Chong Yao, Mei Mei Mei, pidato senang. Di domain lava ruang artefak Dao, Su Fang menggunakan cermin suci asal untuk menyerap banyak Yang Ki dan terus menyerang Yang Meridian ke-28. Selain itu, setelah memasuki transformasi ketiga, kecepatan pengembangan transformasi sembilan yang telah meningkat secara eksponensial. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun, kelahiran Yang Meridian ke-28 adalah hal yang biasa. Kekuatan yang terus-menerus melahap dan menyerang mayat kaisar abadi dan manik-manik roh monster batu api. Tanpa disadari, sekitar tiga tahun telah berlalu. Asteris membelanjakan. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Itu berasal dari Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 27 Yang Meridian. Seluruh istana Dao terbakar dengan Yang Ki Murni. Yang Meridian ke-28 akan segera lahir. Su Fang sangat bersemangat. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang dan memadatkan semua energi di tubuhnya untuk menyerang meridiannya. Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 27 Yang Meridian menggunakan seluruh energinya untuk menyerang Yang Meridian ke-28. Itu membentuk yang benar api murni yang gila-gilaan. Roda Yin Yang Dao terbakar dan bergetar. Dari luar, Su Fang terbakar seperti manusia api yang menakutkan. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi lubang api. Dia juga mengaktifkan cermin suci asal dan menyerap Yin Ki terdingin ke dalam tubuhnya. Itu bergabung dengan Yang Ki Yang Ganas dari Roda Yin Yang Dao, membuat Yang Ki lebih sempurna dan mendalam. Di saat yang sama, kekuatan Yin dan Yang di dunia terus meningkat. Teknik kultivasi apa yang dikembangkan orang ini? Bagaimana auranya bisa begitu mengejutkan? Keributan menyerang Yang Meridian ke-28 terlalu besar. Bahkan formasi susunan tidak dapat menyembunyikan Yang Ki murni. Selain itu, semua ahli di altar adalah ahli yang kuat. Mereka segera merasakan aura Su Fang dan menoleh. Khususnya, beberapa kaisar iblis, kaisar iblis hijau tua, dan iblis kuno yang dibangkitkan sangat sensitif terhadap Yang Ki milik Su Fang. Mereka semua tampak ketakutan dan serakah. Yang Ki adalah sumber kehidupan. Bagi klan iblis, tubuh spiritual, dan bentuk kehidupan alami, mereka membutuhkan Yang Ki untuk mengolah dan meningkatkannya. Klan iblis perlu terus-menerus melahap esensi kehidupan untuk berkembang. Kaisar iblis hijau tua dan iblis kuno yang telah bangkit semuanya berdiri. Ada juga beberapa kaisar iblis dari kekuatan lain. Sepertinya mereka ingin melahap Su Fang. Lebih dari selusin iblis kuno yang telah bangkit mengeluarkan desisan yang menakutkan. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Mereka hendak menerkam Su Fang. Tunggu. Orang ini masih menyembunyikan banyak teknik ampuh. Dia juga memiliki kuali hukuman guntur yang dapat menahan klan iblis. Dia juga memiliki api abadi yang kuat. Jika kita menyerang sekarang, kita tidak akan berhasil. Mengapa kita tidak menunggu kedatangan kaisar abadi Tian'ang? Itu cara paling aman. Kaisar iblis hijau tua tiba-tiba berbicara. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh kewaspadaan dan bahkan ketakutan. Iblis ini benar-benar ketakutan dengan teknik Su Fang yang tiada habisnya. Salah satu iblis kuno yang dibangkitkan mengeluarkan suara teredam. Selusin iblis kuno yang telah bangkit kembali duduk. Mengaum. Ada tiga kaisar iblis, tetapi mereka tidak bisa menahan ketertarikan Yang Ki. Mereka langsung menyerang Su Fang. Melihat adanya peluang, putra mahkota Ziwei memerintahkan kaisar abadi, pergi, bunuh Su Fang. Kekuatan dari dunia abadi Tian besar juga bersemangat untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Astaga! Astaga! Kaisar mayat, kaisar bulu hijau, kaisar vermilion, pemakan gol, membangkitkan iblis kuno, dan delapan belas iblis kuno yang telah bangkit dan bergabung dengan kaisar abadi. Mereka melindungi Su Fang di tengah. Mundur, atau mati, kaisar bulu hijau meraum dengan niat membunuh. Ledakan! 1284 Ketiga kaisar iblis semuanya berubah menjadi wujud iblis mereka, memecahkan susunannya dan menyerang Su Fang, yang sedang melakukan terobosan. Salah satunya adalah kera raksasa setinggi lima kaki yang menggunakan artefak dao tingkat tertinggi yang tampak seperti tongkat berduri. Sama seperti yang mulia iblis pencapai langit, iblis ini mampu menggunakan artefak dao dan menggunakan kekuatan ilahi. Demonik piton lainnya mengeluarkan kabut beracun yang bergulung seperti gelombang. Yang terakhir adalah big goblin tipe air langka yang tampak seperti badak. Itu memuntahkan kolom air yang membentuk kekuatan mengejutkan yang menyapu. Mengaum! Kaisar zombie adalah orang pertama yang mengeluarkan raungan kematian yang memicu gelombang udara yang menghalangi aura ketiga kaisar iblis. Kemudian, mata kaisar zombie mengeluarkan pedang ki yang mengejutkan dan menyapu seperti pedang atau air pasang. Ternyata roh primordial kedua telah menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan melepaskan kekuatan ilahi roh primordial yang membentuk gelombang roh primordial yang mengejutkan. Bukaan ilahi dari tiga kaisar iblis berguncang dan hampir hancur. Segala jenis kekuatan ilahi yang menyerang langsung dihilangkan. Tiga kaisar iblis yang agresif dengan mudah dihadang oleh roh primordial kedua. Astaga! Kaisar bulu hijau berubah menjadi aliran cahaya hijau dan melesat secepat kilat. Jejak cakar yang mengejutkan menghancurkan aura demon piton dan hampir merobek perutnya. Sebelum ular piton itu bereaksi, Gui-Gui membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Dia menelan darah ular piton tersebut, dan racunnya dengan cepat meresap ke dalam tubuh ular piton tersebut. Segera, ular piton itu berhenti bergerak karena sari darahnya dihisap hingga kering oleh Gui-Gui. Kaisar Vermilion meraum dan bergegas keluar dengan aura kekerasan yang dapat menghancurkan gunung. Dia menabrak kaisar iblis kera raksasa. Kaisar iblis kera raksasa, yang sebesar gunung kecil, terlempar terbang. Kemudian, ia dikelilingi oleh delapan belas ahli klan iblis yang telah bangkit dan melancarkan serangan gabungan. Setan ini juga sangat ganas. Dia memegang tongkat dao artifak berduri dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Kaisar Vermilion dan delapan belas ahli ras iblis yang telah bangkit bergabung, yang setara dengan dua raja abadi yang kuat. Mayat kaisar dan iblis kuno yang telah bangkit melompat keluar pada saat yang sama dan menyerang kaisar iblis badak. Namun, kaisar iblis badak hanya bertahan selama tiga tarikan napas sebelum pertahanannya dipatahkan. Pada akhirnya, ia terluka parah oleh darah beracun yang dimuntahkan oleh iblis kuno yang telah bangkit. Kemudian, mayat kaisar meninju kepalanya dan menjatuhkannya. Kaisar bulu hijau bertransformasi menjadi wujud iblisnya dan melepaskan kemampuan bawaannya untuk menciptakan badai turbulensi spasial, menghalangi para ahli dari dunia abadi kian besar dan kekuatan lain yang menyerang dari belakang. Mayat kaisar bergabung dalam pengepungan melawan kaisar iblis kera raksasa. Dia meledak dengan kekuatan ilahi dari roh primordialnya dan menerobos pertahanan celah ilahi kaisar iblis kera raksasa. Dari saat ketiga kaisar iblis menyerang Sufang hingga saat mereka ditundukkan oleh bawahan Sufang, hanya butuh sekitar 10 napas waktu bagi tiga kaisar iblis yang sangat kuat untuk ditundukkan. Para ahli di bawah komando Sufang sangat kuat. Pada periode inilah nyala api meledak di sekitar istana Yin Yang Dao ditubuh Sufang. Setelah menyapu meridian yang ke-27, ia menyerang meridian yang ke-28. Ledakan. Seluruh meridian langsung padam, berubah menjadi meridian giyok. Meridian yang ke-28 telah berhasil dibentuk. Meridian yang yang baru lahir secara otomatis berpindah dan bergabung dengan meridian yang ke-27 dari roda Yin Yang Dao, menjadi roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 28 meridian yang suara mendesing. Sufang tiba-tiba membuka matanya dan memancarkan cahaya ilahi yang tajam. Dia melihat para ahli dari dunia abadikian besar yang berencana mengambil keuntungan dari situasi ini. Apa menurutmu aku, Sufang, tidak berani membunuh? Sufang berkata dengan dominan dengan aura pembunuh. Para ahli berhenti. Pria parubaya dari dunia abadikian besar yang menyerang. Sufang berkata, salah satu kaisar iblis dunia abadikian besar kehilangan kendali. Saya hanya ingin menghentikan kaisar iblis. Saya tidak ingin menyerang Anda. Tolong jangan salah paham. Serahkan iblis kera kepadaku dan aku tidak akan melanjutkan masalah bawahanmu yang melukai iblis kera. Salah paham. Anda ingin saya menyerahkan kera iblis. Maaf. Saya, Sufang, tidak pernah memiliki kebiasaan melepaskan musuh yang mencoba membunuh saya. Sambil mencibir, Sufang tiba-tiba mengungkapkan aura pembunuh yang dingin dan menahan iblis kera raksasa ke dalam dunia transformasi wadah. Kemudian, dia memisahkan yang abadi ke dalam dunia transformasi wadah dan mengaktifkan susunannya untuk memurnikan iblis kera. Kemudian, dia membiarkan monster yang mulia penusup langit, kura-kura abadi, dan goblin besar lainnya menyerap basis budidaya dan esensi tubuh iblis kera. Kaisar iblis yang kuat jatuh begitu saja. Basis budidayanya yang luar biasa diserap oleh monster yang mulia penusup langit dan menjadi nutrisi baginya untuk memulai jalur menjadi kaisar iblis. Esensi tubuhnya juga dimakan oleh Big Goblin. Tria parubaya dari dunia abadikian besar sangat marah. Dia hendak menegur ketika Sufang tiba-tiba berteriak, bunuh dia. Para ahli kaisar abadi di bawahnya meledak dengan aura mengerikan dan menabrak pria parubaya dari dunia abadikian besar. Piawksuizenren, tolong tegakkan keadilan untukku. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis dan dia buru-buru mundur. Para ahli kaisar abadi lainnya yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini menghindar ke samping. Ledakan. 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 Saat pria parubaya dari dunia abadikian besar berteriak minta tolong, dia tenggelam oleh aura para ahli di bawah Sufang. Aura dan pertahanan fisiknya langsung hancur. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan kepalanya meledak menjadi dua. Berhenti. Saat bawahan Sufang hendak terus menyerang yang lain, Piawksuizenren meledak dengan aura penyegel es. Sufang melambaikan tangannya dan menghentikan para ahli di bawahnya. Dia berkata dengan suara dingin, Piawksuizenren, aku, Sufang, mendengarkan mediasimu dan menghentikan pertarungan dengan putra mahkota Ziwei. Namun, orang-orang ini mencoba membunuhku saat aku menerobos. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi saya penjelasan. Kau telah membunuh iblis kera dan para ahli dari dunia abadi kian besar. Kami akan membuatmu membayar dengan darahmu. Beraninya kau meminta penjelasan. Sufang yang arogan dan lalim. Bunuh dia. Para ahli dari dunia abadi kian besar langsung marah dan meraung. Piawksuizenren berkata dengan dingin, kamu telah menaklukkan semua kaisar iblis yang mencoba menyerangmu secara diam-diam. Kamu juga telah membunuh para ahli dari dunia abadi kian besar. Bagaimana kalau kita menghentikan masalah ini? Sufang berkata dengan nada mendominasi, hentikan masalah ini. Jika bukan karena saya memiliki begitu banyak ahli di bawah saya, bukankah saya akan dibunuh oleh mereka? Piawksuizenren, jika kamu tidak bisa menegakkan keadilan, maka aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Kaisar abadi istana pangeran yang tenang yang baru saja mencoba menyerang Sufang secara diam-diam berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Apakah kamu ingin bertarung melawan delapan kekuatan di sini sendirian? Karena kamu berani menyerangku, maka kamu harus bersiap membayar harganya. Aku akan mengambilnya darimu dulu. Suara mendesing. Sufang menginjak api dan dengan gesit melompat keluar. Api menyembur keluar dari telapak tangannya dan dia menamparkan kaisar abadi istana pangeran tenang yang berbicara. Kau mendekati kematian, tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Dengan cibiran yang menghina, kekuatan kaisar abadi istana pangeran yang tenang meledak dan mengeluarkan aura mendominasi yang dapat menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, nyala api di telapak tangan Sufang mekar dengan sekelompok cahaya ilusi dan jatuh ke mata kaisar abadi istana pangeran yang tenang, menyebabkan matanya menjadi kabur dan sedikit kebingungan muncul di benaknya. Setelah menyatu dengan api bintang seribu ilusi, awan api ilusi Sufang memiliki kemampuan khusus, yaitu menciptakan ilusi dengan api dan memengaruhi roh primordial serta kesadaran manusia tanpa mereka sadari. Kaisar abadi istana pangeran yang tenang menjadi lengah dan kesadarannya terpengaruh. Gerakannya tiba-tiba menjadi lamban dan kekuatannya melemah. Tersapu oleh kekuatan tumbukan yang sangat besar dan berguling ke belakang. Saat berada di udara, dia melepaskan flaming cloud wings dan memantapkan tubuhnya. Tubuh kaisar abadi istana pangeran yang tenang berdiri diam, tapi tinjunya terbungkus dalam api merah dan terbakar menjadi abu. Nyala api kemudian menyebar dari lengan hingga bahunya. Ah, nyala api macam apa ini? Bisa membakar tubuhku? Ah, tolong! Kaisar abadi istana pangeran yang tenang berteriak kesakitan dan menyingkirkan ilusi itu. Dia buru-buru mendesaki asli untuk menahan nyala api. Namun, api abadi sembilan matahari milik Su Fang begitu kuat sehingga bahkan ki asli seorang kaisar langit tidak dapat memadamkannya. Melihat api abadi sembilan matahari menyebar ke bahunya, kaisar abadi istana pangeran tenang lainnya mengaktifkan pedang terbangnya dan langsung memotong lengan kaisar abadi istana pangeran tenang dari bahunya. Anggota badan yang terputus jatuh ke tanah dan terbakar, berubah menjadi abu dalam sekejap. Nyala api yang mengerikan. Semua orang ketakutan dan tanpa sadar mundur. Kaisar iblis hijau tua dan selusin iblis kuno yang telah bangkit juga merasa ketakutan. Su Fang tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tapi itu tidak berarti kita akan membiarkan orang lain menindas kita dan membiarkannya begitu saja. Mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi tadi, jika Anda tidak menolak memberi saya penjelasan. Suara Su Fang terdengar, mata dinginnya menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di barisan di luar menara penyegel iblis. Kemudian, dia melanjutkan, meskipun aku tidak bisa melawan semua kekuatan. Paling buruk, tidak ada yang bisa mendapatkan tubuh dan harta ahli tertinggi di menara penyegel iblis. Aku masih bisa menghancurkan formasi. Apa? Beraninya kamu? Su Fang yang mendominasi. Pendeta salju yang melayang mengangkat alisnya dan matanya berkilat dingin. Kemudian, dia berteriak pada beberapa kaisar langit yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, puaskan Tuan Muda Su Fang segera. Jika tidak, saya secara pribadi akan membantu Tuan Muda Su Fang mencari keadilan. Seorang kaisar surgawi dari dunia keberuntungan Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Su Fang, apa yang ingin kamu puaskan? 100 ribu pil esensi abadi tingkat tertinggi, kata Su Fang acuh tak acuh. Ini dia, kaisar langit dari Yuan Fortune World melemparkan cincin penyimpanan ke Su Fang. Meskipun kaisar langit kaya, 100 ribu pil esensi abadi tingkat tertinggi bukanlah jumlah yang kecil. Ini bisa dianggap sebagai kerugian besar. Ada juga empat kaisar surgawi lainnya dari kekuatan berbeda yang tidak punya pilihan selain menyerahkan pil esensi abadi tingkat tertinggi. Su Fang menatap putra mahkota Zi Wei dan berkata dengan dingin, Yang mulia, Anda memerintahkan bawahan Anda untuk mencoba membunuh saya. Apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu? Ini dia, aku harap kamu masih hidup untuk menikmatinya, putra mahkota Zi Wei berkata dengan getir dan melemparkan pil-pil itu kepada Su Fang. Dengan 600 ribu pil esensi abadi tingkat tertinggi di tangannya, dia akhirnya memenuhi konsumsi harian sumber daya budidayanya. Selain itu, ada juga kaisar iblis tipe air. Goel dan Big Goblin juga makan lengkap. Setelah kejadian ini, bagian atas altar menjadi sunyi. Su Fang terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Setelah lima tahun, dia akhirnya maju ke alam delapan dao dari alam abadi bulu dan selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa dunia. Setelah pelajaran sebelumnya, tidak ada yang berani memprovokasi Su Fang lagi. Untuk seorang kultivator alam abadi bulu, dibutuhkan waktu lama untuk maju ke alam dao berikutnya. Bagaimana orang ini bisa menerobos semudah makan dan minum? Bakat kultivasi orang ini sungguh menantang surga. Jika saya memiliki begitu banyak pil esensi abadi tingkat tertinggi, kecepatan kultivasi saya tidak akan lebih lambat dari kecepatannya. Semua ahli terkejut dengan kecepatan kultivasi Su Fang. Sekitar tiga tahun kemudian, gemuruh. Setelah lebih dari sepuluh tahun upaya terus menerus oleh kaisar langit, menara penyegel iblis akhirnya dicabut dari altar oleh formasi tersebut. Kemudian, ia terbalik dan jatuh di atas altar dalam keadaan normal, menyebabkan bumi berguncang. Menara penyegel iblis. Tatapan semua orang tertuju pada lantai tujuh menara penyegel iblis. Disinilah tubuh ahli tertinggi di segel. Ledakan. Dewa salju yang melayang dan para ahli dari istana bulan abadi bekerja sama untuk mendobrak penghalang di pintu menara dan memasuki lantai bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. 1285. Huh, asteris. Ternyata pagoda penyegel setan adalah artefak dao yang aneh. Itu memiliki tujuh lantai dan setiap lantai adalah ruang independen. Begitu Sufang memasuki pagoda, dia segera diselimuti oleh kekuatan spasial. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dunia berputar di sekelilingnya. Lalu, dia muncul di aula yang luas. Di tengah aula, ada formasi penyegelan. Di dalam formasi terdapat kerangka putih. Itu harusnya adalah ahli ras iblis yang tersegel. Karena berlalunya waktu, ahli ras iblis ini telah jatuh, hanya menyisakan kerangkanya. Di sekitar formasi, ada empat golem batu besar yang tingginya lebih dari 15 meter. Masing-masing memiliki tiga kepala dan enam lengan. Masing-masing dari mereka memiliki artefak dao yang luar biasa. Aura ledakan mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan dari kaisar abadi alam dao ke-9. Para ahli dari delapan kekuatan yang pertama kali memasuki aula telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan golem batu. Meskipun ahli ras iblis yang tersegel telah jatuh, artefak dao di tangan golem batu masih sangat berharga. Banyak ahli memiliki ide untuk membunuh golem batu untuk mendapatkan artefak dao. Namun, lebih banyak orang memilih untuk membunuh untuk keluar dari blokade golem batu. Mereka langsung menuju formasi spasial di sudut aula dan pergi ke lantai lain dari pagoda penyegel iblis. Mari kita temukan tubuh ahli tertinggi terlebih dahulu. Tapi golem batu ini sedikit merepotkan. Setelah berpikir sejenak, Su Fang diam-diam memurnikan setetes esensi darah dari ahli tertinggi. Dia melepaskan sehelai ki yang melilit tubuhnya. Asteris Desir. Mengaktifkan fireklu Twins, Su Fang langsung melompati golem batu itu. Mencari kematian. Seseorang yang melihat tindakan Su Fang tidak bisa menahan tawa. Golem batu ini sangat kuat. Hanya orang-orang seperti Drifting Snow Dois yang bisa dengan paksa mengusir golem batu dengan kekuatan mereka yang kuat. Ada juga orang seperti Su Fang yang mencoba terbang di atas golem batu, tapi hasilnya sama. Mereka semua dibunuh oleh golem batu. Siapa sangka Su Fang akan terbang di atas golem batu dengan tenang? Golem batu sepertinya tidak memperhatikan Su Fang sama sekali. Asteris Desir Desir Desir. Ketika ahli lain melihat ini, mereka mengira golem batu tidak peduli dengan langit. Segera, tiga ahli kuat dengan ketinggian yang sama dengan tetua agung terbang menuju golem batu. Asteris Desir Desir Desir. Artefak daudi enam lengan golem batu tiba-tiba mengeluarkan garis perak, yang terjalin membentuk jaring perak besar. Ketiga tetua tidak punya tempat untuk lari. Tubuh mereka terbungkus jaring. Dengan beberapa suara, cicici, pertahanan mereka hancur. Tubuh jasmani mereka terpotong-potong oleh jaring dan jatuh ke tanah. Para ahli di belakangnya yang memiliki pemikiran yang sama semuanya tercengang dan tidak mau menerima ini. Sebenarnya, Su Fang sendiri tidak yakin apakah metode ini akan berhasil. Dia tidak menyangka bahwa aura darah esensi seorang ahli tertinggi akan benar-benar bekerja. Manusia batu itu sebenarnya tidak menyerangnya. Karena ahli tak tertandingi itu terluka, dia disegel di menara penyegel iblis. Setelah lukanya disembuhkan, anggota klannya akan datang untuk melepaskan segelnya. Karena itu, manusia batu tidak akan menyerang penggarap yang memiliki auranya. Tampaknya tebakanku tidak salah. Setelah memastikan spekulasinya, Su Fang sangat gembira. Dia dengan mudah sampai di sudut aula dan memasuki ruang angkasa. Sekali lagi, dia tersapu oleh kekuatan ruang dan dikirim ke lantai dua menara penyegel iblis. Di lantai dua aula, ada juga ahli ras iblis yang tersegel. Sama seperti lantai pertama, dia juga terjatuh bertahun-tahun yang lalu dan berubah menjadi kerangka. Namun, bukan manusia batu yang menjaganya, melainkan delapan boneka mayat yang sangat kuat. Bahkan Tau Salju melayang, seorang kaisar abadi puncak, dihentikan oleh mereka. Sekali lagi, Su Fang menggunakan metode yang sama untuk melepaskan aura darah esensi ahli tertinggi dan terbang melintasi langit. Kali ini, dia tidak diserang oleh boneka-boneka itu. Apa-apaan ini? Kenapa boneka-boneka ini tidak menyerangnya? Tau Salju yang melayang dan para ahli tak tertandingi lainnya berubah menjadi patung es, memandang Su Fang dengan tidak percaya saat dia memasuki susunan ruang angkasa dengan tenang. Minggir Semburan kidari Tau Salju yang melayang membekukan seluruh lantai dua aula, memperlambat gerakan dan serangan boneka-boneka itu. Berhenti Penganut Tau Salju yang melayang mengeluarkan pedang terbang seperti kristal es, menembak ke arah Su Fang yang baru saja melangkah ke dalam susunan ruang angkasa. Mencapai lantai teratas terlebih dahulu pasti akan meningkatkan peluang mendapatkan fisik tertinggi. Pada saat ini, mata drifting Snow Daois memerah karena kecemasan. Dia menyerang Su Fang dengan ceroboh. Namun, ini jelas merupakan satu langkah terlambat. Arai luar angkasa telah diaktifkan. Kekuatan distorsi spasial menghancurkan pedang terbang kristal es menjadi beberapa bagian. Sosok Su Fang menghilang ke dalam barisan. Lantai tiga dan empat menara penyegel iblis telah menyegel para ahli ras iblis. Sama seperti dua lantai sebelumnya, mereka sudah terjatuh dan berubah menjadi mayat. Su Fang terbang melewati mereka, meninggalkan Daois Salju melayang dan para ahli lainnya jauh di belakangnya. Di lantai lima, itu sebenarnya adalah manusia yang mengembangkan jalur iblis. Begitu dia memasuki aula utama, mata Su Fang bersinar terang. Di tengah aula utama, seorang penggarap iblis disegel. Meski dia sudah terjatuh dan tidak memiliki kehidupan, jenazahnya masih utuh. Jelas sekali, dia baru saja jatuh belum lama ini, yang menunjukkan betapa kuatnya dia ketika dia masih hidup. Dengan menggunakan alam kaisar abadi sempurna untuk merasakan, Su Fang menilai bahwa fisik dari penggarap iblis ini benar-benar melampaui alam kaisar abadi puncak, mencapai ketinggian yang mencengangkan dari seorang kaisar abadi. Sayangnya, karena fisiknya telah kehilangan vitalitasnya, roh primordial keduanya tidak dapat menangkap dan mengendalikannya. Itu hanya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk mengembangkan teknik budidaya jalur iblis. Namun, fisik seorang kultifator iblis setara dengan ahli kaisar abadi. Seberapa mengerikan kaki iblis di tubuh Su Fang. Setelah melahap dan memurnikannya, tidak diketahui betapa menakutkannya iblis Ki di tubuhnya. Harta karun, itu benar-benar harta karun yang luar biasa. Jantung Su Fang berdebar kencang, matanya bersinar. Pada saat yang sama, dia melepaskan Ki dari esensi darah ahli tertinggi dan mendekati mayat penggarap iblis. Yang menjaga penggarap iblis adalah monster logam besar. Mereka persis sama dengan yang dilihat Su Fang di domain logam ruang alat Dao. Namun, mereka jauh lebih kuat. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak ranah kaisar abadi. Monster logam ini juga merupakan bentuk kehidupan yang aneh. Mereka mempunyai umur yang sangat panjang. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun mereka berada di menara penyegel iblis, tapi mereka masih belum mati. Monster logam itu tiba-tiba membuka mata mereka, memancarkan cahaya ilahi yang dingin dan tajam yang menyelimuti tubuh Su Fang. Kemudian, mereka perlahan menutup mata dan tidak menyerang. Su Fang tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia datang ke sisi mayat penggarap iblis dan mengaktifkan segel surgawi kaisar penyegel iblis, melepaskan disosiasi dan deduksi suan guang. Dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, semua segel telah dibuka. Asteris Hu, asteris. Setelah memasukkan mayat itu ke dalam ruang transformasi wadah, wajah Su Fang memerah karena terkejut. Dia memasuki lantai enam menara penyegel iblis melalui formasi spasial. Itu adalah. Lantai enam dipenuhi dengan racun rakus yang sangat kuat. Iblis rakus disegel di tengah aola utama. Sekilas, mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tinggi tubuh iblis rakus hampir seratus kaki. Jika berdiri, tingginya akan ratusan kaki. Dibandingkan dengan iblis rakus yang disempurnakan oleh Su Fang di benteng Demon Down, ukurannya dua kali lebih besar. Kekuatan tempurnya jelas berada di atas alam kaisar abadi, mencapai tingkat kaisar abadi tertinggi. Namun, yang mengejutkan Su Fang adalah iblis rakus raksasa ini masih memiliki jejak kehidupan. Ternyata ia masih hidup. Iblis rakus yang hidup setara dengan kaisar abadi tertinggi. Jika dia bisa menekannya dan membuatnya mengakui dia sebagai tuannya. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia seperti seorang pengemis yang belum makan lebih dari 10 hari dan tiba-tiba melihat meja berisi makanan lesat. Lau juga berseru pada batu giyok darah di tubuhnya. Cek-cek, sebenarnya ada iblis rakus yang menakutkan. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dunia besar dao abadi pasti tidak bisa menghasilkan iblis rakus sekuat itu. Hanya selama masa itu, perang kuno antara makhluk abadi dan iblis akankah mereka dibawa dari dunia iblis ke domain abadi. Su Fang, kali ini kamu menghasilkan banyak uang. Beruntung, aku sangat beruntung. Su Fang terkekeh. Bahkan Lau mengatakan kalau iblis rakus ini luar biasa. Iblis rakus ini pasti luar biasa. Ada 20 boneka mayat halus yang menjaga iblis rakus. Semuanya telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia melepaskan kidari esensi darah kaisar abadi tertinggi dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekati iblis rakus. Boneka mayat yang dimurnikan itu seperti mayat. Mereka tidak bergerak sama sekali. Penemuan tak terduga ini telah menyelamatkan Su Fang dari banyak masalah. Su Fang tidak berani serakah. Dia tidak berani memiliki ide apapun tentang boneka mayat yang dimurnikan. Jika dia secara tidak sengaja menyebabkan boneka-bonekanya mengamuk, maka dia akan kehilangan segalanya. Asteris Hu. Asteris. Begitu Su Fang mendekat, iblis rakus raksasa tiba-tiba membuka matanya. Cahaya jahat yang mengejutkan muncul dari matanya. Api ganas yang mengerikan dan Ki jahat meledak. Itu benar-benar menimbulkan tanda Ki, menyebabkan Su Fang mundur tiga langkah. Bidang Ki-nya hampir hancur. Iblis rakus yang sangat kuat. Ia telah disegel entah berapa puluh ribu tahun. Sekarang ia berada di ambang kematian, ia masih bisa mengeluarkan Ki yang begitu mengerikan. Setelah berseru kagum, Su Fang terkejut. Semakin kuat iblis rakus, semakin dia menyukainya. Hatinya bergetar ketika memikirkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Tak peduli seberapa kuatnya dirimu, kini kau adalah anak panah yang berada di ujung penerbangannya. Ditambah lagi, kau tersegel dan tidak bisa bergerak. Yuan spiritmu tidak cukup kuat, tapi aku punya Yuan spirit tertinggi. Lebih baik kau serahkan padaku dengan patuh dan kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Su Fang berbicara dengan suara yang agung. Mata raksasa iblis rakus dipenuhi dengan rasa jijik. Ya, itu sama saja dengan penghinaan terhadap manusia. Iblis rakus ini benar-benar telah menjadi iblis. Itu benar-benar meremehkan Su Fang. Aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku segera. Asteris dengan baik. Dia tidak membuka segel pada iblis rakus raksasa itu. Sebaliknya, dia menyerang lempeng darah iblis surgawi dan perlahan-lahan mencapai puncak kepala iblis rakus, mengeluarkan aura dewa yang menakjubkan. Setelah menyerap kivalet primordial dalam jumlah besar, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan harta sihir telah berlipat ganda. Ditambah dengan peningkatan konstan dalam budidayanya, Su Fang sudah bisa menggunakan sebagian besar kekuatan pelat darah iblis surgawi. Hanya aura ilahi yang dilepaskan oleh piring itu saja sudah cukup untuk menekan keganasan iblis rakus. Roh Yuan II. Mata Su Fang menatap suan guang hitam. Dengan suara mendesing, ia melesat dari kejauhan dan langsung menembus lapisan segel di tubuh iblis rakus raksasa, memasuki pikiran iblis rakus. Yuan Spirit II menimbulkan badai di kedalaman pikiran iblis rakus. Dengan tambahan aura ilahi dari lempeng darah iblis surgawi, keganasan di mata iblis rakus berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya terus-menerus meronta, tapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu segel. Kesadaran iblis rakus bukanlah titik kuatnya, namun kesadaran iblis rakus raksasa ini masih cukup kuat. Meskipun kekuatan hidupnya hampir habis, ia masih memiliki kesadaran kaisar abadi biasa. Namun, dengan aura dewa yang sangat kuat dari Roh Yuan II dan lempeng darah iblis surgawi, tidaklah sulit untuk membelenggu kesadaran iblis rakus. Iblis rakus raksasa itu terus-menerus gemetar dan akhirnya berhenti bergerak. Jika bukan karena kekuatan hidup yang terpancar dari tubuhnya yang besar, orang akan mengira dia adalah iblis rakus yang sudah mati. Segel yang membelenggu iblis rakus bukan hanya berlapis-lapis, semuanya merupakan formasi kuno yang dalam dan sangat kuat. Sufang memiliki segel surgawi kaisar penyegel iblis, jadi dia membutuhkan waktu enam jam untuk akhirnya melepaskan segelnya. Setelah menyedot iblis rakus raksasa ke dalam lempeng darah iblis surgawi, Sufang sangat gembira, ketika iblis rakus mengenaliku sebagai tuannya, aku akan menggunakan segala macam sumber daya untuk membantunya memulihkan kekuatan hidupnya. Aku akan mendapatkan yang lain kaisar abadi di bawah komandoku. Suara pujian Luo Zai terdengar dari dalam tubuhnya, kamu tidak mendapatkan tubuh ahli tertinggi atau ahli alam iblis, tapi kamu sudah memiliki kecakapan bertarung kaisar abadi. Lumayan, kamu cukup beruntung. Sufang, kamu akhirnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan faksi kaisar abadi di wilayah abadi. Tubuh ahli tertinggi dan ahli alam iblis juga milik Sufang. Tidak ada yang bisa mengambilnya. 1286 Lantai atas menara penyegel iblis memiliki lebar puluhan ribu kaki dan terlihat sangat luas. Barisan manusia batu, boneka mayat, dan monster logam tersusun rapi dalam barisan. Jumlahnya tidak kurang dari 100 ribu. Tatapan Sufang tertuju pada sosok yang dijaga ketat di tengah. Sosok itu duduk bersila di tanah. Dia tidak terlalu tinggi, tapi manusia batu, boneka mayat, dan monster logam berukuran sekecil semut di depan sosok ini. Ini adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Dia mengenakan jubah emas pucat dengan matahari, bulan, dan bintang serta pola abadi. Itu jelas merupakan jubah abadi yang luar biasa. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan aura seluas langit berbintang. Ketika pandangan Sufang tertuju padanya, dia tidak bisa membuka matanya. Tampaknya dengan ranah kultivasi Sufang saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Mata pemuda itu tertutup rapat, tetapi Sufang memiliki ilusi bahwa jika orang ini membuka matanya, tatapannya saja akan menyebabkan dunia runtuh. Benar-benar ahli yang menakutkan. Asteris Weng, Asteris. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi merasakan bahwa setetes esensi darah di ruang artefak dao di tubuhnya memiliki aura yang sama dengan pemuda ini. Seperti dugaan Sufang, esensi darah berasal dari ahli tertinggi ini. Yang lebih aneh lagi adalah dengan tangan iblis sebagai sumbernya, teknik penyusutan kehidupan juga merasakannya, dan itu juga berasal dari pemuda ini. Sufang mengangkat alisnya. Neraka kuno, bisakah kamu merasakan aura yang mulia ini? Neterward kuno ragu-ragu sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, aura yang mulia ini memang berasal dari pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. Aneh, kedua aura itu sepertinya telah menyatu. Bahkan Neterward kuno tidak tahu. Aneh sekali. Lau, tahukah kamu apa yang terjadi? Sufang juga bingung dan meminta bimbingan hukum yang maha tahu. Setelah hening beberapa saat, suara samar laut terdengar dari batu giyok darah di tubuhnya. Jika tebakanku benar, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dao abadi ini telah ditanam ke dalam tubuhnya oleh pembangkit tenaga listrik di mendau. Sufang dah menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin? Luo berkata dengan acuh tak acuh, ras iblis mempunyai segala macam cara jahat. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Sufang merenung sejenak dan samar-samar mengerti. Luo, maksudmu pembangkit tenaga listrik iblis pertama kali menggunakan teknik penanaman untuk merebut tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi di jalan abadi, tetapi gagal dan disegel bersama dengan tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan mungkin ahli dao abadi ini menyegel tubuhnya sendiri. Setelah jutaan tahun, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Namun, ada satu hal yang bisa kami yakini. Tubuh asli Demon Lord Ancient Neterward saat ini tersegel di tubuh pembangkit tenaga listrik imortal dao. Tidak ada keraguan tentang ini. Segel surgawi kekaisaran penyegel iblis. Jadi itu benar-benar menyegel iblis kuno yang tiada taranya. Tidak heran. Keluarga kekaisaran negara gelombang ilahi berpikir bahwa yang tersegel adalah seorang ahli leluhur, namun ras iblis berpikir bahwa ia adalah leluhur iblis yang sangat kuat. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Sufang kaget dan terkejut. Setelah berulang kali mengukur tubuh ahli dao abadi, Sufang merasa masalahnya lebih aneh lagi. Untuk sesaat, dia ragu apakah akan maju atau tidak dan membuka segelnya. Suara Luo sangat serius. Sufang, kali ini kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kamu akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Coba pikirkan, dunia sedang berubah. Dengan keabadian dan iblis ini, segala macam kemungkinan akan muncul. Sufang juga gemetar ketakutan. Kaisar negara gelombang ilahi dapat merasakan ahli dao abadi ini dari segel surgawi kekaisaran penyegel iblis, dan tangan iblis juga dapat dipanggil oleh tubuh asli neterward kuno. Jelas sekali bahwa kesadaran mereka berdua masih ada. Jika segelnya tidak rusak dan saya tidak mendapatkan tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi kaisar abadi Yue yang telah bangkit, atau iblis kuno yang tak tertandingi, maka saya akan mendapat masalah. Apa yang harus saya lakukan? Setelah datang ke kandang pemakaman dewa dan melalui kesulitan yang tak terhitung untuk menemukan tubuh tertinggi, dia juga memiliki segel surgawi kekaisaran penyegel iblis untuk membuka segelnya. Pada akhirnya, Su Fang sangat tidak rela. Setelah menetap dalam waktu yang lama, Su Fang melepaskan seorang kultifator yang telah bangkit dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menambahkan esensi darah dan aura pembangkit tenaga listrik tertinggi ke kultifator yang telah bangkit. Kemudian, dia mengendalikannya untuk pergi ke tempat di mana tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi di segel. Golem batu, boneka mayat, dan monster logam di pinggiran tidak bergerak sama sekali. Kultifator yang dibangkitkan dengan mudah melewatinya dan dengan cepat tiba di depan tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tiba-tiba, mata pemuda itu sedikit terbuka. Dua cahaya ilahi yang menakjubkan, satu merah dan satu hitam, muncul dari matanya. Mereka terjalin dan membentuk cahaya kehancuran yang aneh. Hanya dengan sapuan pada tubuh kultifator yang dibangkitkan, kultifator yang dibangkitkan, yang kekuatannya telah mencapai level tetua agung, langsung berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Segalanya belum berakhir. Cahaya ilahi yang dilepaskan dari mata pemuda itu langsung melintasi jarak beberapa ribu kaki. Ia membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, dan ia ingin melenyapkan Sufang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menyembunyikan aura. Menjadi pucat karena ketakutan, Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Di saat yang sama, dia juga menggabungkannya dengan kemampuannya yang sempurna untuk menyembunyikan auranya dengan cepat hingga ekstrim. Tatapan pembangkit tenaga listrik tertinggi kehilangan targetnya dan menghilang ke angkasa. Seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi, pemuda itu menutup matanya lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sungguh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menakutkan. Jantung Sufang berdebar kencang, gemetar, dan lapisan keringat dingin keluar dari punggungnya. Luo, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, apakah airmu lebih kuat? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo menjawab dengan acu-ta'acu, tidak ada yang bisa dibandingkan. Sufang berkata, pembangkit tenaga listrik ini, kaisar abadi Yue, pasti lebih kuat darimu. Kamu tidak perlu berkecil hati. Luo terkeke, berkecil hati. Ketika tubuh dan roh primordialku lengkap, aku berada di alam yang lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik kaisar abadi Yue ini. Dengan jentikan jariku, aku bisa mengubahnya menjadi abu. Ah! Sufang tercengang dan sepenuhnya berubah menjadi patung es. Luo sungguh tak terduga. Melihat tubuh tertinggi di kejauhan, Sufang mengjilat bibirnya, merasa sangat tidak mau. Hanya keilahian baru kedua dan segel surgawi kekaisaran penyegel iblis yang mampu bertahan melawan ahli tertinggi ini. Jika dia naik begitu saja dan menekan keinginan tubuh kedagingan, kemungkinan dia mendapatkan tubuh kedagingan tertinggi kurang dari 10%. Selain itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diprediksi. Terlalu berisiko untuk melakukan hal itu. Menyerah begitu saja. Tidak mau, dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Hah! Menutup matanya, dia menenangkan napasnya. Setelah menetap dalam waktu yang lama sekali lagi, Sufang tiba-tiba membuka matanya. Tubuh tertinggi ini berisi kesadaran ahli tertinggi alam abadi dan iblis. Saya benar-benar tidak bisa menyentuhnya dengan gegabuh sebelum saya memastikan kedalamannya. Saat ini, masih banyak pembangkit tenaga listrik di menara penyegel iblis, serta iblis dan iblis kuno yang telah dibangkitkan. Kaisar abadi Tianang belum muncul. Lebih baik biarkan mereka menguji kedalamannya, dan saya hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Saya juga dapat menggunakan waktu ini untuk menaklubkan iblis gorila raksasa, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar abadi tertinggi, dan membuatnya mengakui saya sebagai tuannya. Tidak peduli apa hasilnya, saya memiliki modal yang kuat di tangan, dan bisa maju atau mundur. Sufang mengambil keputusan, dan hatinya tiba-tiba lega. Lao juga setuju dengan keputusan Sufang, mengetahui bahwa tidak ada peluang, tetapi mengambil risiko bukanlah keberanian, tetapi ketidaktahuan dan kecerobohan. Keputusan Anda adalah yang paling aman, tidak buruk. Sufang, kamu sekarang terlihat lebih dewasa dan berpengalaman, dan memenuhi syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di dunia abadi besar. Sufang tidak berani berpuas diri, dan segera melepaskan wuling goblin yang ditelan ke dalam perutnya, lalu diubah menjadi sabuk batu, dan dibor ke dalam mulut patung batu hias di pinggir ruang. Sufang masih tidak berani merasa yakin, dan mendesak kekuatan ilahi asal bumi, dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dengan cara ini, bahkan jika kaisar abadi Tian'ang datang sendiri, sangatlah mustahil untuk menemukan Sufang. Memasuki ruang transformasi wadah, dia sampai pada barisan yang membelenggu setan gorilla raksasa. Merasakan kedatangan Sufang, iblis gorilla perlahan membuka matanya, masih menunjukkan rasa jijik. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah iblis gorilla, dan aura hidupmu akan segera habis. Sekarang kamu dibelenggu olehku, membunuhmu semudah membalik tanganku, dan kamu masih berani melihat merendahkanku. Sufang menunjukkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Dengan lambayan tangan kanannya, beberapa pil langit abadi Yin yang bermutu tinggi dan mayat pembudidaya iblis dari lantai lima pagoda penyegel iblis muncul di depannya. Pil langit abadi Yin yang memancarkan aura kehidupan yang luar biasa, dan ki iblis dari mayat para pembudidaya iblis, membuat mata iblis gorilla tiba-tiba melebar, menunjukkan keinginan yang ekstrim, dan suara menggeliat keluar dari tenggorokannya. Kemudian, pikiran Sufang bergerak lagi, dan kumpulan api abadi sembilan matahari muncul di sisi lain tubuhnya. Merasakan kekuatan ilahi yang disebabkan oleh api yang luar biasa, mata iblis gorilla memancarkan ketakutan. Serahkan padaku, dan pil-pil ini serta mayat para penggarap iblis adalah milikmu. Setidaknya setengah dari aura hidupmu dapat dipulihkan. Jika kamu mengikutiku di masa depan, kamu tidak hanya akan bisa mendapatkan pasokan sumber daya yang tak ada habisnya. Yang bisa membantumu pulih, kamu bahkan akan menjadi lebih kuat. Jika kamu tidak tunduk, aku akan memurnikanmu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi nutrisi. Suara dominan Sufang menyebabkan mata iblis gorilla berubah. Ada sedikit keraguan, tapi lebih dari itu, ada kesombongan tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ahli. Keras kepala seperti bagal. Sufang berkata dengan dingin. Dengan ujung jarinya, gumpalan api abadi sembilan matahari mendarat di tubuh besar iblis gorilla, membakarnya dengan suara mendesis. Gorilla demon mengeluarkan raungan yang menakutkan, menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Roh primordial kedua, siksa iblis gorilla sampai ia mau tunduk padaku. Desir. Roh primordial kedua muncul dalam formasi, dan berkata dengan nada menakutkan, jangan khawatir, jika ia tidak mau tunduk, saya akan langsung mengendalikan kesadarannya dan menjadikannya budak di bawah kendali Anda. Namun, kekuatannya akan terpengaruh oleh hal itu. Setan gorilla dengan jelas mengingat kekuatan ilahi dari roh primordial kedua. Selain rasa sakit, ada juga ketakutan di matanya. Tidak apa-apa. Kekuatan ilahi Sufang meninggalkan formasi dan datang ke sisi lain dari kuali transformasi wadah. Dia berubah menjadi darah musim semi kuning dan memasuki kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan kekuatan ilahi dan mengawasi bagian luar melalui Wuling Goblin. Sekitar setahun kemudian, Asteris membelanjakan. Pergerakan roh primordial kedua berasal dari Crucible Transformation Cauldron. Ternyata gorilla demon yang besar itu akhirnya menundukkan kepalanya dan menyerah. Sufang melepaskan yang imortal dan datang ke formasi membelenggu gorilla demon. Pada saat yang sama, dia membawa setetes esensi darah dan sejumlah besar yin yang welk truki. Ki sejati membungkus esensi darah dan memasuki pikiran iblis gorilla, menyatu dengan kesadaran iblis gorilla dan menyelesaikan pengenalan master. Asteris hah, asteris. Dengan iblis gorilla yang kuat yang sebanding dengan kaisar abadi tertinggi di bawah komandonya, Sufang sangat bersemangat dan bahagia. Namun, gorilla demon ini tidak berguna untuk saat ini. Alasan utamanya adalah karena ia telah disegel terlalu lama dan kekuatan hidupnya hampir habis. Akan sulit untuk pulih ke kondisi puncaknya tanpa waktu puluhan ribu tahun. Namun, Sufang memiliki pelet langit abadi yin yang, ditambah esensi tubuh dari para penggarap ras iblis dan jalur iblis, dan bahkan tangan iblis dari pembangkit tenaga listrik yang mulia iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok keluar dari formasi luar angkasa. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan di domain abadi ini, serta ras iblis dan iblis kuno yang telah bangkit, datang ke lantai tujuh satu demi satu. Ternyata setelah dirangsang oleh Sufang untuk memasuki lantai yang lebih tinggi dari pagoda penyegel iblis terlebih dahulu, Taoise salju melayang sekali lagi menyatukan berbagai kekuatan dan memaksa mereka maju. Setelah lebih dari setahun pertempuran berdarah, mereka akhirnya sampai di lantai tujuh. Mereka tidak melihat Sufang, tetapi mereka melihat tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi masih utuh. Pembangkit tenaga listrik dari delapan kekuatan terkejut, terkejut, dan kemudian sangat gembira. Haha, terima kasih telah menyelesaikan rintangan untuk kaisar ini. Bagaimana kaisar ini harus berterima kasih? 1287 Sosok agung muncul di lantai tujuh menara penyegel iblis. Suara yang mendominasi bergema di kehampaan, membawa prestis ilahi tertinggi seolah-olah itu mewakili kehendak Dao Surgawi. Bahkan kaisar abadi puncak pun merasakan gelombang penindasan, dan tidak berani melawan keinginan ini. Kaisar abadi Tian'ang Meskipun itu hanya tiruan dari kaisar abadi puncak, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada tubuh aslinya, prestis ilahinya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan ahli manapun di bawah ranah kaisar abadi. Long Saojun, Huang Lingyao dan para ahli dari dunia abadi kin besar tidak mengikuti kaisar abadi Tian'ang. Tentu saja hal itu tidak diperlukan. Ini kaisar abadi Tian'ang. Tidak, itu pasti tiruan dari kaisar abadi Tian'ang, Su Fang, yang bersembunyi di tubuh Wu Ling Goblin, menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tian'ji pada klon kaisar abadi Tian'ang. Asteris weng. Asteris. Tiba-tiba, teknik penyusutan kehidupan Tian'ji mendapat reaksi yang kuat, dan Dao takdir dalam pikirannya dengan cepat terkondensasi menjadi dua sosok. Peri Suansin. Suan Yin Tian. Dia benar-benar bisa merasakan Ki Suansin dan Suan Yin Tian dari kaisar abadi Tian'ang. Ada ledakan di benak Su Fang. Seolah-olah sambaran petir tiba-tiba menyambar. Sangat mengejutkan. Apa yang terjadi? Mengapa ada Ki Suansin dan Suan Yin Tian di tubuh kaisar abadi Tian'ang? Tidak heran. Tidak heran kaisar abadi Tian'ang mengirim pesan kepadaku, mengatakan bahwa aku akan menyesal seumur hidupku jika aku tidak datang ke Giant Battle Canyon. Ternyata dia sudah bersiap untuk ini. Seorang ahli kaisar abadi yang bermartabat. Tercelah. Dalam sepersekian detik, pikiran Su Fang kacau, dan dia akan melepaskan Wu Ling Goblin. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari batu giyok darah. Situasinya tidak jelas sekarang. Apakah kamu tidak mencari kematian jika keluar dengan gegabuh? Meskipun kekuatanmu secara keseluruhan kuat sekarang, musuh yang kamu hadapi adalah kaisar abadi. Meskipun kaisar abadi Tian'ang tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya karena kepemilikan tubuh orang lain, dia tetap bukan seseorang yang dapat kamu lawan. Apalagi ada ahli dari delapan kekuatan lainnya. Kecuali jika Anda menggunakan segel petir Suan Ming, bahkan jika Anda membunuh klon kaisar abadi Tian'ang, Anda akan kehilangan kekuatan tempur Anda. Bagaimana para ahli lain akan menghadapinya? Tenang, Sufang, kamu harus tenang sekarang. Fiuh. Menghela nafas panjang, Yangkei memaksa dirinya untuk tenang. Pikirannya berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini, tetapi banyak hal terjadi terlalu tiba-tiba. Bagaimana dia bisa membuat rencana bagus dalam waktu sesingkat itu? Sama seperti Sufang, pembangkit tenaga listrik dari delapan kekuatan juga terkejut dan terkejut dengan kemunculan kaisar abadi Tian'ang. Kaisar abadi sudah menjadi eksistensi tertinggi di alam abadi ini. Biasanya, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Begitu mereka melakukannya, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Oleh karena itu, ahli terkuat yang dikirim oleh masing-masing negara besar hanyalah kaisar abadi puncak. Dengan bantuan klon kaisar abadi Tian'ang, bahkan jika dia tidak bisa menyapu semua kekuatan besar, dia masih bisa menekan kekuatan besar lainnya. Kaisar abadi Tian'ang berkata dengan suara dingin dan mendominasi, serahkan padaku dan patuhi perintahku. Dewa salju yang melayang mencibir, nama kaisar abadi Tian'ang dikenal di seluruh alam abadi. Jika Anda berada di sini secara langsung, saya tidak akan ragu untuk menyerah pada gagasan untuk menolak. Tapi sekarang, itu hanya Doppelganger. Beraninya Anda menjadi begitu mendominasi dan ingin delapan kekuatan tunduk padamu. Drifting Snow Immortal benar. Selama kita bergabung, Doppelgangerlong Tian'ang juga dapat dengan mudah dibunuh. Orang yang berbicara adalah putra mahkota Ziwei dari Istana Kaisar Ning. Ratusan ribu tahun yang lalu, ada seorang ahlita tertandingi dari keluarga panjang di dunia abadi Dao Surgawi. Kekuatannya hampir setara dengan kaisar abadi Tian'ang. Mengandalkan bakatnya, dia berhasil masuk ke Istana Kaisar Ning. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Kaisar Ning sendiri. Kulitnya terkelupas dan tendonnya dicabut. Tendon naga kemudian disempurnakan menjadi tali busur-busur pembantaian abadi pembunuh naga. Dua kekuatan teratas di dunia besar Ao Abadi telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Jika putra mahkota Ziwei jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang kali ini, dia pasti akan dikuliti dan urat dagingnya dicabut. Oleh karena itu, putra mahkota Ziwei secara alami melompat keluar dan meminta semua orang untuk bergabung melawan Kaisar Abadi Tian'ang. Melihat bahwa beberapa ahli masih ragu-ragu, putra mahkota Ziwei mengeluarkan busur pembantaian abadi pembunuh naga dan berteriak, saya memiliki senjata Dao yang tiada taranya. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh Long Tian'ang, setidaknya saya dapat melukai parah dia. Kenapa aku harus takut padanya? Itu, Kaisar Ning yang hebat. Dia benar-benar menggunakan urat naga keluarga panjangku untuk menyempurnakan tali busur dari busur pembantaian abadi. Bagus, bagus, bagus. Kaisar Abadi Tian'ang menengada ke langit dan tertawa liar dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Sebelum suaranya menghilang, Kaisar Abadi Tian'ang mengarahkan jarinya ke arah putra mahkota Ziwei. Aura ilahi seorang penguasa, seperti kehendak surga, membentuk belenggu menakjubkan yang menyelimuti tubuh putra mahkota Ziwei. Sebelum putra mahkota Ziwei dapat mengaktifkan busur pembantaian abadi pembunuh naga, sebuah suan buang emas meledak dari jari Kaisar Abadi Tian'ang dan berubah menjadi cakar naga emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Dengan momentum mengerikan yang bisa menghancurkan benda apapun, cakar itu sangat kuat dan secepat kilat. Makhluk itu keluar dari kehampaan dan dengan kejam mencakar kepala putra mahkota Ziwei. Retakan. Kepala putra mahkota Ziwei hancur seperti semangka yang hancur. Otaknya berceceran di mana-mana. Kaisar Abadi Tian'ang mengulurkan tangan dan meraih udara. Kemudian, tubuh putra mahkota Ziwei dan busur pembantaian abadi pembunuh naga terbang langsung ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Seorang junior dari istana Kaisar Ning dan busur pembantaian abadi ini, salah satu dari 10 senjata dao teratas, anggap itu sebagai sedikit ketertarikan. Suatu hari, saya secara pribadi akan mengambil kepala Kaisar Ning. Kaisar Abadi Tian'ang berkata dengan dingin dan memasukkan tubuh serta busur pembantaian abadi ke dunia batinnya. Tindakan yang begitu kuat dan kejam segera mengejutkan para ahli dari delapan kekuatan. Untuk sesaat, tingkat ketujuh terdiam. Tiba-tiba, pendeta salju yang melayang berbicara lagi, Kaisar Abadi Tian'ang, Anda adalah yang terkuat di sini. Tubuh ahli tertinggi secara alami adalah milik Anda. Namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk memaksa kami tunduk kepada Anda. Saya tidak memenuhi syarat untuk membuat Anda tunduk kepada saya. Kaisar Abadi Tian'ang tertawa terbahak-bahak. Lalu, suaranya menjadi sedingin pisau. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku memenuhi syarat untuk membuatmu tunduk padaku. Asteris bisa. Gelombang kiiblis dan kikematian yang menakutkan tiba-tiba meledak dari belakang pendeta salju yang melayang, membombardir punggungnya dengan ganas. Pertahanan ahli puncak Kaisar Abadi ini hampir hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Orang yang menyerangnya sebenarnya adalah iblis kuno yang telah bangkit. Terlebih lagi, dia adalah iblis terkuat di antara para Kaisar Abadi puncak. Perubahan mendadak ini menyebabkan para ahli dari delapan kekuatan yang hadir terkejut dan terkejut. Kaisar Iblis Hijau Tua tertawa aneh, aku ingin tahu apakah Ras Iblis dan Kaisar Abadi Tian'ang memenuhi syarat untuk membuatmu tunduk padaku. Su Fang dalam tubuh Huling Goblin juga kaget setelah merasakan pemandangan ini. Kaisar Abadi Tian'ang, mengapa kamu berkolusi dengan Ras Iblis? Pendeta salju yang melayang, yang terluka parah, berkata dengan marah, Kaisar Abadi Tian'ang, Ras Iblis adalah musuh bebuyutan dari Dao Abadi. Sebagai Kaisar Abadi, kamu berkolusi dengan Ras Iblis. Pasukan Dao Abadi tidak akan pernah mentolerirmu. Kaisar Abadi Tian'ang berkata dengan lemah, rumah Kaisar Ning, Istana Bulan Abadi, dan kekuatan Kaisar Abadi dari dunia lain. Siapakah di antara mereka yang tidak takut pada ahli Ras Iblis yang telah bangkit kembali? Bukankah kamu baru saja bergabung dengan Ras Iblis untuk menarik menara penyegel Iblis keluar dari altar? Antara aku dan Ras Iblis, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan dan mencapai kesepakatan sementara. Ini bukan aliansi. Kaisar Iblis Hijau Tua tertawa dengan kejam, itu benar. Kaisar Abadi Tian'ang menginginkan tubuh ahli tertinggi Dao Abadi, Kaisar Abadi Changhuan, sedangkan Ras Iblis ingin menyelamatkan Raja Iblis Mingkuno. Setelah kesepakatan ini, kami tidak-tidak berhutang apapun satu sama lain. Kata-kata ini kembali menimbulkan kejutan besar. Jadi Kaisar Abadi Tian'ang dan Ras Iblis, mereka sudah mengetahui tentang asal-muasal tubuh ahli tertinggi dan Raja Iblis Mingkuno. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dan merilis berita sebelumnya. Su Fang tercerahkan. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan metode licik Kaisar Abadi Tian'ang. Mereka yang mencapai hal-hal besar sungguh tidak bermoral. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Kamu memilih untuk menyerah, atau mati. Kaisar Abadi Tian'ang berkata dengan suara yang agung. Setelah hening beberapa saat, Pendeta Salju yang melayang menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Istana Bulan Abadi, tunduklah pada Kaisar Abadi. Dengan Pendeta Salju melayang yang memimpin, para ahli dari pasukan lain menundukkan kepala mereka. Selama aku mendapatkan tubuh Kaisar Abadi Chang'uan, aku akan melepaskanmu dan mengembalikan kebebasanmu. Tapi, jika Anda tidak mau bekerja untuk saya, jangan salahkan saya karena kejam. Mata tajam Kaisar Abadi Tian'ang menyapu kerumunan. Niat membunuh yang dia ungkapkan membuat semua orang gemetar. Melihat lapisan perlindungan di sekitar tubuh ahli tertinggi, Pendeta Salju melayang dan ahli kekuatan utama lainnya berada dalam keputus asaan. Kaisar Abadi Tian'ang jelas ingin menggunakannya sebagai umpan meriam untuk mengatasi rintangan ini baginya. Namun, Kaisar Abadi Tian'ang dan Ras Iblis sangat kuat sekarang. Siapa yang bisa melawan mereka? Dengan kekejaman Kaisar Abadi Tian'ang dan Ras Iblis, mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin bisa membunuh manusia batu, boneka mayat, dan monster logam itu dan membantu Kaisar Abadi Tian'ang mendapatkan mayatnya. Mungkin ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Mata Kaisar Abadi Tian'ang menyapu kerumunan. Alisnya yang seperti pedang terangkat tajam. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Aura ilahi seorang Kaisar menyelimuti sekeliling. Suan Guang jatuh dari angkasa ke telapak tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Ini adalah kekuatan suci tertinggi dari seorang ahli yang mengembangkan Dao Kaisar. Dengan kekuatan Kaisar Abadi Tian'ang, dia bisa mengendalikan segala sesuatu di ruang angkasa dan menyerap semua jenis aura. Dari mereka, dia bisa menyimpulkan apa yang baru saja terjadi di sini. Kaisar Abadi Tian'ang mencibir, Sufang, kamu benar-benar datang ke sini. Tapi kamu bersembunyi seperti tikus. Bahkan aku tidak bisa merasakan kehadiranmu. Keluar, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Setelah menunggu lama, tidak ada jawaban. Mata Kaisar Abadi Tian'ang dingin. Dia membalik telapak tangannya dan melepaskan dua angka. Sufang yang berada di dalam Wuling Goblin melihat kedua sosok itu dengan kemampuannya yang sempurna. Ekspresinya berubah drastis. Lalu, dia menghela nafas lega. Kedua sosok itu adalah Perisuan Xin dan Suan Yintian. Mereka tampak seperti hanya dibelenggu oleh segel yang kuat. Tidak ada hal lain yang luar biasa. Kaisar Abadi Tian'ang mencibir, Sufang, rekan kultifasimu ada di sini. Jika kamu tidak keluar, kamu akan melihat mayatnya. Suan Yintian meraung, Long Tian'ang, kamu adalah penguasa alam surgawi. Beraninya kamu menggunakan cara tercelah seperti itu untuk mengancam seorang kultifator bulu surgawi. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Perisuan Xin juga berkata dengan dingin, Orang seperti apa rekan Daoisku? Mengapa dia diancam olehmu? Kaisar Abadi Tian'ang, menyerah saja. Mengapa kamu tidak membunuh kami saja? Kalau begitu aku akan mengujimu. Mari kita lihat betapa pentingnya dirimu di hati rekan kultifasimu. Sambil tersenyum dingin, Kaisar Abadi Tian'ang mengarahkan jarinya ke antara alis Perisuan Xin. Bayangan naga melingkari ujung jarinya. Kaisar Abadi Tian'ang, kamu ingin bertemu denganku. Mengapa aku, Su Fang, tidak ingin bertemu denganmu sesegera mungkin? Suara menghina dan arogan terdengar dari patung batu di kejauhan. Kemudian, Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan terbang keluar dari mulut patung. Ia berubah menjadi iblis dan memuntahkan Su Fang. Kaisar Abadi Tian'ang terkejut. Dia memuji, ini pertama kalinya aku melihat kekuatan super yang bisa menyembunyikan aura seseorang. Su Fang, kamu luar biasa. Kamu tidak mengecewakanku. 1288. Mata Suan Xin dipenuhi kekhawatiran dan rasa malu. Kamu seharusnya tidak keluar. Kamu adalah wanitaku. Dengan saya di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Su Fang berkata sambil tersenyum. Nada suaranya yang tenang dipenuhi dengan semangat yang tak tertandingi dan kepercayaan diri yang kuat. Suan Xin menggigit bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Dia tiba-tiba merasa sangat aman. Seolah-olah dengan pria ini di sini, bahkan jika langit runtuh dan bumi retak, itu tidak masalah. Menarik? Sangat menarik. Anda rela menyerahkan hidup Anda demi seorang wanita. Ini pertama kalinya saya melihat seorang kultifator seperti itu. Penggarap dapat meninggalkan segalanya demi mengejar dao surgawi tertinggi. Su Fang, meskipun cintamu menyentuh, itu menggelikan di mataku. Kaisar Langit Tian Ang terkekeh. Su Fang menjawab dengan dingin, mengapa saya harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain ketika saya melakukan sesuatu? Kaisar Langit Tian Ang, hak apa yang Anda miliki untuk menghakimi saya? Kaisar Langit Tian Ang tertawa. Bagus-bagus-bagus. Pemuda yang sombong. Sudah lama sekali sejak seseorang berani bicara seperti ini padaku. Karena kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, selama kamu tunduk padaku dan bergabung dengan alam surga widau abadi, aku tidak hanya akan mengampuni semua dosamu sebelumnya dan menghindarkanmu dari kematian, tapi aku juga akan mengasuhmu seperti yang aku lakukan pada huang. Ling Yao. Su Fang berkata dengan acu tak acu, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, Kaisar Langit. Aku, Su Fang, tidak pernah suka dipaksa sujud. Kaisar Langit Tian Ang tertawa dengan nada menghina. Saat ini, aku adalah surgamu. Aku mengendalikan hidup dan matimu. Jika kamu tidak tunduk padaku, aku tidak hanya akan merampas hakmu untuk hidup, tapi kamu juga harus menuruti kemauanku bahkan ketika kamu mati. Surga. Jika kamu adalah surga, maka aku, Su Fang, akan melawan surgamu. Suara Su Fang sangat kuat dan bergema. Suara itu membawa kebanggaan tertinggi dan kemauan keras. Semut yang tidak tahu malu dan bodoh. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan surga hari ini. Kaisar Langit Tian Ang mencibir. Semburan aura mendominasi menyelimuti Su Fang, membentuk belenggu yang mengejutkan. Kaisar Langit Tian Ang bagaikan makhluk tertinggi yang menguasai ruang dan waktu ini. Setiap gerakannya mewakili kehendak dao surgawi. Segala sesuatu di dunia ini harus tunduk padanya. Mereka yang tidak taat akan berubah menjadi abu. Merusak. Su Fang tiba-tiba memancarkan aura agung dengan aura seorang penguasa. Belenggu Kaisar Abadi Tian Ang hancur. Ki para raja milik Su Fang telah menyatu dengan keberuntungan karma dari roh Ki Dharma Ungu, dan membawa keberuntungan karma para raja yang tertinggi. Setiap tindakannya selaras dengan keberuntungan karma langit dan bumi, dan ia memiliki kemampuan tertinggi untuk melenyapkan bencana dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Selain itu, dia telah melahap sisa-sisa realem imortal dari realem dao ke-9 di Istana Kaisar Ning. Kaisarkinya menjadi lebih agung. Bahkan putra mahkota Zi Wei tidak bisa menandinginya. Bagaimana Kaisarki yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi Tian Ang bisa membelenggunya? Dia memang luar biasa. Pantas saja dia begitu sombong. Kaisar Langit Tian Ang terkejut dan menunjuk ke arah Su Fang. Suan Guang Emas meledak dari ujung jarinya dan berubah menjadi cakar naga. Dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, tiba-tiba muncul di atas kepala Su Fang. Adegan ini persis sama dengan sihir yang digunakan untuk membunuh putra mahkota Zi Wei. Sepertinya serangan biasa, tapi sebenarnya itu adalah sihir tertinggi keluarga panjang dunia abadi hukum surgawi, cakar naga tiran emas. Kaisar Langit Tian Ang menggunakannya dengan santai, dan itu mengandung kekuatan ilahi tertinggi. Huh! Su Fang meninju, dan kekuatan hukuman Guntur di tubuhnya meledak. Gemuruh! Hal ini menyebabkan ledakan besar. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, dan cakar emas itu langsung hancur. Cakar naga tiran emas adalah sihir yang dibentuk dengan mengkondensasi nagaki, dan kekuatan hukuman Guntur memiliki efek menahan kekuatan iblis yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa Big Goblin paling takut pada Guntur surgawi. Meskipun nagaki luar biasa, itu juga tertahan oleh kekuatan hukuman Guntur. Seorang kultifator bulu abadi, dan Anda telah menguasai kekuatan hukuman Guntur dari hukum surgawi. Su Fang, Anda tidak mengecewakan saya. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menentang surga. Kejutan muncul di mata Kaisar Langit Tian Ang. Dia dengan cepat membuat segel tangan, mengkondensasi bayangan naga emas ganas setinggi 300 sang. Itu membawa ki mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Itu merusak aliran udara di sepanjang jalan dan meraum dengan marah. Itu sangat menakutkan bahkan Kaisar Abadi Puncak pun harus memperlakukannya dengan serius, atau bahkan menghindarinya. Iblis Gorp. Gorp Devil yang sangat besar dilepaskan oleh Su Fang. Iblis Gorp ini baru saja ditundukkan oleh Su Fang. Karena telah disegel selama jutaan tahun, ki kehidupannya hampir habis. Setelah mengenali tuannya, Su Fang berusaha keras untuk membantunya pulih, tetapi bahkan 10% kekuatannya pun tidak pulih. Namun, Iblis Gorp Raksasa ini adalah eksistensi menakutkan yang sebanding dengan Kaisar Abadi Tertinggi. Tubuh yang dimiliki Kaisar Langit Tian Ang Kaisar Abadi. Jika dia menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Abadi, tubuhnya akan hancur. Oleh karena itu, kekuatannya terbatas. Setan Rakus Raksasa membuka mulutnya dan memuntahkan racun seperti banjir. Itu bertabrakan dengan bayangan naga yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi Tian Ang dan menyebabkan ledakan besar. Bayangan naga itu terkorosi dan akhirnya hancur menjadi kehampaan. Ini memicu gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, menyebabkan ruangan bergetar. Untungnya, golem batu, boneka mayat, dan monster logam hanya akan menyerang setelah mereka memasuki wilayah mereka. Jika tidak, dengan begitu banyak monster yang berkerumun, tidak banyak orang yang hadir mampu melawan. Mendesis. Mendesis. Serangkaian desahan terdengar, para ahli dari delapan kekuatan semuanya gemetar ketakutan. Jika Sufang melepaskan Gorp Demon ini sebelum ini, dia pasti bisa membunuh mereka semua. Itu terlalu menakutkan dan tak terduga. Ini adalah pendapat semua orang tentang Sufang. Mengaum. Iblis Gorp Raksasa itu tingginya lebih dari 300 meter hanya dengan berbaring di tanah, memberikan semua orang yang hadir merasakan tekanan dan dampak yang tak terlukiskan. Setelah itu, suara gemuruh terdengar. Aura menakutkan menyelimuti seluruh lantai tujuh menara penyegel Iblis, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Beberapa dewa di bawah alam Kaisar Abadi terintimidasi oleh Aura Iblis Gorp dan memuntahkan darah di tempat. Ekspresi Kaisar Abadi Tianang berubah menjadi serius. Dia mencibir dan berkata dengan suara agung, Jadi, kamu mempunyai Iblis Gorp yang begitu kuat di bawah kendalimu. Pantas saja kamu berani berbicara tentang menentang langit. Namun, lalu bagaimana jika Anda memiliki kekuatan untuk menentang surga? Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin ada di tanganku. Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka? Su Fang mencibir dengan dingin, Kaisar Abadi Tianang, penguasa alam abadi, akan benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Kaisar Abadi Tianang tertawa, Selama aku bisa mencapai tujuanku, mengapa aku harus peduli dengan metode yang digunakan? Su Fang, segera hancurkan kultifasimu sendiri. Jika tidak, saya akan langsung membunuh Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin. Suan Yin Tian meraung, jangan pikirkan itu. Su Fang, tidak perlu peduli dengan nyawaku dan Suan Xin. Bunuh tiruan Tianang. Peri Suan Xin menggelengkan kepalanya ke arah Su Fang, matanya dipenuhi tekat. Setelah beberapa saat, Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kaisar Abadi Tianang, setelah saya menghancurkan kultifasi saya sendiri, maukah Anda melepaskan mereka? Saat itu, Anda tidak akan ragu untuk membunuh kami semua. Kaisar Abadi Tian Ang, apakah menurutmu aku idiot? Atau apakah kamu idiot? Setelah jeda, Su Fang berkata dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh. Aku, Su Fang, telah naik ke alam abadi dari dunia kecil. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, dalam sepuluh ribu tahun, aku akan melampaui alam abadi Kaisar dan taklukkan alam abadi ini. Tian Ang, apakah kamu tidak percaya padaku? Kaisar Abadi Tian Ang terdiam. Semua orang yang hadir mempercayainya tanpa ragu. Belum lagi yang lain, hanya Gorp Demon yang menakutkan di depan mereka ini, jika diberi waktu sepuluh ribu tahun untuk pulih, akan memiliki kekuatan Kaisar Abadi. Selain itu, Su Fang memiliki puluhan ribu Big Goblin dan Master yang kuat di tangannya. Selain itu, dia memiliki pedang reinkarnasi dunia bawah, kuali hukuman guntur, dan artefak tau lainnya yang tiada taranya. Ini semua terlihat di permukaan. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang dia sembunyikan? Mengingat sepuluh ribu tahun, dia akan memiliki kekuatan untuk menaklukkan alam abadi ini. Itu bukanlah suatu kemungkinan, tapi fakta. Menunjuk Kaisar Abadi Tian Ang, nada suara Su Fang tiba-tiba menjadi kejam dan tegas. Tian Ang, jika kamu ingin aku menghancurkan kultifasiku sendiri dan membiarkanmu membunuhku, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin membunuh mereka, lakukan saja. Jika Senior Suan Yin Tian dan Peri Suan Xi mati di tanganmu, aku akan hancur, tapi aku tidak akan menyerah karenanya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membalaskan dendam mereka, apapun risikonya. Saya, Su Fang, dengan ini bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa jika Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin dibunuh oleh Long Tian Ang, dalam 10.000 tahun, saya akan mengubah alam abadi Dao Surgawi menjadi gurun dan memusnahkan keluarga panjang. Sedangkan untukmu, Long Tian Ang, aku akan mengupas kulitmu dan mencabut urat dagingmu, dan membiarkan roh primordialmu terpanggang di api iblis selamanya. Suara kejam dan kejam bergema di angkasa, seperti suara menakutkan dari dewa kematian, yang membuat pembangkit tenaga listrik dari delapan kekuatan dan iblis bergidik. Mereka tahu bahwa Su Fang tidak sedang menggertak. Dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya di masa depan. Suan Yin Tian tertawa keras, bagus, 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 ini cucu iparku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Peri Suan Xin tersenyum dan berkata dalam hatinya, laki-laki saya sangat luar biasa, sangat gigih. Saya tidak menyesal memiliki teman Tao dalam hidup ini. Mata Kaisar Langit Tian Ang juga dipenuhi ketakutan dan bahaya. Kemudian, hati Kaisar Abadi Tian Ang melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dia tidak bisa membiarkan orang ini keluar dari sini hidup-hidup. Su Fang, bahkan aku harus mengagumimu sekarang. Dengan waktu yang cukup, kamu pasti akan menjadi penguasa alam dewa ini. Kamu bahkan mungkin bisa keluar dari alam dewa ini dan menjadi terkenal di alam dewa agung. Kaisar Abadi Tian Ang tertawa terbahak-bahak dan memuji dengan keras. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan dibunuh. Tampaknya perisuan Yin Tian dan Suan Xin adalah skala terbalik Anda. Baiklah, aku tidak akan menyentuh timbangan terbalikmu. Selama kamu menyerahkan harta tak tertandingi yang kamu miliki, aku akan melepaskannya. Kata-kata Kaisar Abadi Tian Ang membuat Su Fang mengerutkan kening. Dia sudah menebak niat Kaisar Abadi Tian Ang. Seperti dugaan Su Fang, Kaisar Abadi Tian Ang berkata, serahkan roh Ki Dharma Ungu dan saya tidak akan mempersulitmu. Roh Ki Dharma Ungu Wajah Su Fang tiba-tiba berubah. Semangat Ki Dharma Ungu Dari seorang sampah yang tidak bisa mengolah, hingga seorang jenius yang tiada taraf, hingga penguasa dunia kecil yang tiada taraf, hingga pencapaiannya saat ini. Roh Ki Dharma Ungu telah bersama Su Fang dari awal hingga akhir. Itu seperti harta karun Dharma dari daging dan darah Su Fang. Hal ini tidak hanya memberi Su Fang kemampuan untuk mengendalikan harta karun Dharma tertinggi, tetapi juga membawa keberuntungan tertinggi bagi Su Fang. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Su Fang saat ini sebagian besar disebabkan oleh roh Ki Dharma Ungu. Itu bahkan lebih penting daripada artefak ilahi yang tiada taranya, cermin suci asal. Tujuan terbesar Su Fang sejak dia naik dari dunia kecil ke alam abadi adalah mengambil kembali bagian ketiga dari roh Ki Dharma Ungu. Saat ini, Kaisar Abadi Tian Ang menggunakan perisuan Yin Tian dan Suan Xin sebagai pemerasan untuk meminta roh Ki Dharma Ungu. 1289 Semangat Ki Dharma Ungu Peri Suan Xin Su Fang tidak bisa menentukan pilihan. Suara menggelegar datang dari blut jade di tubuhnya. Su Fang, roh Ki Dharma Ungu berhubungan dengan takdirmu. Jika kamu menyerahkannya, takdirmu akan rusak, dan itu akan mempengaruhi apakah kamu bisa menjadi guru tertinggi di masa depan. Mereka yang mencapai hal-hal besar semuanya kejam dan tanpa ampun. Tidak ada gunanya mengorbankan harta Dharma yang berhubungan dengan daging dan darahmu demi seorang wanita. Su Fang, jiwa Ki Dharma Ungu seperti hidupmu bagimu. Apakah kamu bersedia menyerahkannya demi seorang wanita? Tidak sulit untuk menentukan pilihan. Wanita ibarat pakaian, namun harta Dharma adalah nyawa seorang kultifator. Untuk apa kamu ragu? Kaisar Langit Tian Ang mencibir. Lalu dia melemparkan Suan Guang yang mendarat di dada Suan Yin Tian. Suan Yin Tian memuntahkan darah dan janggut putihnya di warnai merah. Su Fang, aku puas memilikimu di sisiku dalam hidup ini, meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat. Jangan melakukan hal bodoh. Aku tidak akan berterima kasih padamu, dan aku akan kecewa padamu. Anda, peri Suan Xin menatap Su Fang. Dia tidak tahu apa itu roh Ki Dharma Ungu, tetapi melihat Kaisar Langit Tian Ang sangat menghargainya dan Su Fang berada dalam posisi yang sulit, itu jelas sangat penting bagi Su Fang. Dia lebih suka dibunuh oleh Kaisar Langit Tian Ang daripada membiarkan Su Fang melakukan pengorbanan sebesar itu. Suan Yin Tian berteriak dengan marah, Su Fang, buatlah keputusan. Apa yang perlu diragukan? Bahkan jika kamu menyerahkan harta Dharma, Long Tian Ang tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Tinggalkan dari sini dan ingatlah untuk membalaskan dendamku dan Suan Xin. Diam. Su Fang tiba-tiba berbicara, dan matanya menunjukkan tekat. Itu hanyalah harta Dharma. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rekan kultifasi saya? Ada harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar. Jika aku kehilangannya, aku bisa mengambilnya kembali dengan kekuatanku sendiri. Suan Xin unik bagi saya. Jika aku kehilangan dia, aku tidak bisa mendapatkannya kembali. Saya akan membuat keputusan sendiri. Teriakan dingin sangat mengejutkan Suan Yintian hingga dia tidak dapat berbicara. Perisuan Xin sangat terkejut, dan air mata mengalir dari matanya. Lao menghela nafas dalam batu giyok darah di tubuhnya, tapi tidak ada lagi kata-kata persuasi. Su Fang mengangkat lengan kanannya dan menunjukkan beberapa Suan Guang di lengan kanannya. Tiba-tiba, fena spiritual Ki Ungu terbang keluar dari lengan kanannya seperti galaksi ungu, memancarkan aura yang luas dan misterius. Huang Lingyao, kali ini kamu telah memberikan pelayanan yang luar biasa padaku lagi. Benar saja, ada bagian dari roh hukum Ki Ungu di tubuhmu. Bagus-bagus-bagus. Melihat roh Dharma Awan Ungu di tangan Su Fang, mata kaisar abadi Tianang bersinar dengan cahaya aneh saat dia tertawa keras. Aliran darah Ki Suan Guang menyatu ke dalam pembuluh darah rohnya. Ini adalah perpaduan Su Fang dan roh Dharma Awan Ungu. Itu telah lama menjadi bagian dari dirinya, sama seperti darah dan dagingnya. Pada saat ini, ia dipaksa keluar dari tubuhnya. Seolah-olah sebagian daging dan darahnya telah terpisah. Darah mengalir dari telinga dan hidung Su Fang. Matanya memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Roh Dharma Awan Ungu berdengung dan gemetar di Suan Guang yang berwarna merah darah, tidak ingin meninggalkan tubuh Su Fang. Melihat Su Fang kesakitan, Suan Yintian dan Perisuan Xin menyadari bahwa roh Dharma Awan Ungu jauh lebih penting bagi Su Fang daripada yang mereka bayangkan. Mereka kaget dan ingin segera mati. Mereka tidak ingin Su Fang melakukan pengorbanan sebesar itu. Di dalam tubuh Su Fang, Kaisar Bulu Hijau dan ahli goblin besar kuat lainnya di dunia transformasi kuali terkejut dan marah. Mereka ingin segera keluar dan melawan Kaisar Abadi Tian Ang. Tian Ang, lepaskan mereka, dan jiwa Dharma Awan Ungu adalah milikmu. Suara Su Fang serak dan tubuhnya gemetar. Namun, dia berdiri dengan bangga. Meski tubuhnya tidak terlalu tinggi, seolah-olah dia mampu menopang dunia. Kaisar Abadi Tian Ang sangat gembira. Saat dia hendak menyetujuinya, Kaisar Iblis Hijau Tua tiba-tiba berkata, orang ini memiliki harta sihir tiada taraf yang dapat melepaskan kekuatan hukuman Guntur. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Kaisar Iblis Hijau Tua sangat membenci Su Fang. Dia juga sangat takut dengan kuali hukuman Guntur. Dia lebih memilih kuali hukuman Guntur jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian Ang daripada menyimpannya bersama Su Fang. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan itu untuk menambah penghinaan terhadap cederanya. Kaisar Iblis Hijau Tua, mata merah darah Su Fang memancarkan niat membunuh yang dingin. Kaisar Iblis Hijau Tua berkata dengan bangga, tanpa kuali hukuman Guntur, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kaisar Abadi Tian Ang menganggup dan berkata, ya, ku dengar kuali ini dapat menyerap hukuman Guntur. Kuali ini juga dapat menahan pedang Guntur Yun Xiao milik Huang Ling Yao. Berikan padaku. Seorang lelaki tua dari dunia abadi Tian besar berkata, orang ini juga memiliki artefak Tao yang tiada taranya. Aurannya bahkan lebih kuat daripada busur pembantai abadi, salah satu dari sepuluh artefak besar Tao. Mata Kaisar Abadi Tian Ang tiba-tiba bersinar terang. Ya, ya, Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang, berikan aku dua artefak Tao yang tiada taranya sebagai ganti Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin. Aku bisa memberimu Roh Ki Dharma Ungu. Aku juga bisa memberimu kuali hukuman Guntur. Adapun pedang samsara dunia bawah. Jika artefak Tao ini diambil, itu akan menjadi kerugian besar bagi vitalitasku. Tidak mungkin untuk aku untuk menyerahkan pedang samsara dunia bawah. Saya bisa memberi Anda artefak Tao yang lain sebagai gantinya. artefak Tao ini persis seperti yang Anda impikan. Segel besar muncul di depan Su Fang. Itu adalah Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Iblis. Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Iblis. Su Fang, kamu benar-benar penuh dengan harta karun. Anda mengejutkan saya. Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Setan, hahaha. Kaisar Abadi Tian Ang pertama kali terkejut dan terkejut. Lalu, dia terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Dengan Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Iblis, mendapatkan tubuh Kaisar Abadi Changhuan adalah hal yang pasti. Bagaimana mungkin Kaisar Abadi Tian Ang tidak menjadi liar karena gembira? Of! Kabut darah meledak. Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Iblis telah dilucuti dari esensi darah Su Fang. Kemudian, itu adalah Kuali Hukuman Guntur. Su Fang memuntahkan seteguk darah tanpa terkendali. Pengupasan artefak Tao yang menyatu secara terus-menerus, dan semuanya merupakan artefak Tao yang sangat kuat, menyebabkan dia terluka parah. Inilah mengapa dia tidak mau menyerahkan pedang samsara dunia bawah. Kuali Hukuman Guntur adalah kuali yang rusak. Segel Surgawi Kerajaan Penyegel Iblis hanyalah artefak Tao tingkat tertinggi. Itu bisa menahan kehilangan dan rasa sakit yang disebabkan oleh pengupasan artefak Tao. Su Fang mengolah laut darah dunia bawah. Pedang samsara dunia bawah telah lama tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya. Setelah dilucuti secara paksa, tubuh Su Fang akan terluka parah. Semangat Ki Dharma Ungu Su Fang memandang roh Dharma Awan Ungu. Tatapannya menjadi lembut, seolah sedang menatap anaknya sendiri. Roh Dharma Awan Ungu juga gemetar di dalam darah Suan Guang. Sepertinya dia memohon pada Su Fang untuk tidak meninggalkan Su Fang. Tentu saja, Su Fang tidak cukup bodoh untuk mengeluarkan semua roh Dharma Awan Ungu. Saat ini, masih ada bagian dari roh Dharma Awan Ungu yang tersegel di tubuhnya. Saat ini, ia juga gemetar. Su Fang, jangan. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Perisuan Sin memuntahkan setegup darah. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh keputus asaan dan permohonan. Roh Dharma Awan Ungu, tinggalkan aku sebentar. Nanti, aku akan membiarkanmu kembali ke tubuhku. Su Fang mengungkapkan ekspresi tegas. Peng. Roh Dharma Awan Ungu telah dilucuti dari darah Suan Guang. Of. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik dari delapan kekuatan semuanya tergerak dan terkejut. Beberapa orang sangat terkesan dengan tindakan Su Fang. Beberapa orang mengejek Su Fang, berpikir bahwa dia tidak berbeda dengan orang bodoh yang melakukan hal gila seperti itu kepada seorang wanita. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Su Fang dengan dingin berteriak, Tian Ang, segera lepaskan mereka. Baiklah, singkirkan iblis gorilla dulu. Dengan keberadaannya di sini, kaisar ini sedikit khawatir. Kaisar abadi Tian Ang jelas sangat takut pada iblis gorilla, yang memiliki kekuatan kaisar abadi. Su Fang memasukkan setan gorilla ke dalam dunia transformasi wadah. Mata kaisar abadi Tian Ang memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan aliran udara. Itu membungkus Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin dan perlahan terbang menuju Su Fang. Su Fang juga menembakkan Suan Guang, mendorong roh Dharma Awan Ungu, kuali hukuman Guntur, dan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk terbang menuju kaisar abadi Tian Ang. Su Fang terbang menemui Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin. Suan Yin Tian dengan marah berkata, bodoh, sangat bodoh sampai ekstrim. Siapa yang tahu Su Fang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia langsung menempatkan dia dan Peri Suan Xin ke dalam dunia transformasi wadah. Pada saat yang sama, kaisar abadi Tian Ang melambaikan tangannya dan menembakkan Suan Guang Emas. Itu membungkus tiga senjata ajaib yang tiada taranya dan terbang ke arahnya. Kaisar abadi Tian Ang tiba-tiba mengeluarkan cetakan tangan yang mengejutkan dan tiada taranya. Semburan kekuatan ilahi yang luar biasa menyelimuti Su Fang. Atas nama naga ilahi tertinggi, atas kehendak naga ilahi, aku, Long Tian Ang, mencabut budidaya Su Fang. Melihat Su Fang dengan acu-ta'acu, suara kaisar abadi Tian Ang penuh aura misterius. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Suara kaisar abadi Tian Ang seperti suara dao surgawi. Begitu dia selesai berbicara, kiasli Su Fang terus bocor dan tingkat kultivasinya turun dengan cepat. Kutukan naga ilahi. Bagaimanapun juga, Piao Xue Zen Ren berasal dari Istana Bulan Abadi. Dia sangat berpengetahuan. Dia segera mengenali kekuatan magis yang digunakan kaisar abadi Tian Ang. Itu adalah kekuatan magis legendaris yang hanya dimiliki oleh naga ilahi. Kaisar iblis Giyok Hitam dan selusin iblis kuno yang telah bangkit juga menunjukkan ketakutan di mata mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka dengan jelas mengingat kekuatan magis menakutkan yang terkenal selama perang besar dewa dan iblis. Itu telah membunuh banyak ahli klan iblis. Atas nama naga ilahi, aku, Long Tian Ang, mencabut tubuh fisik Su Fang. Engah. Tubuh Su Fang pecah, darah dan ki keluar. Kemudian, tubuh fisiknya menjadi putus asa dan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku merampas takdirmu. Suara dingin kaisar abadi Tian Ang terdengar lagi. Kekuatan ilahi tertinggi yang berisi kehendak daosurgawi meresap ke dalam tubuh Su Fang dan akan menghilangkan takdirnya. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat menghilangkan saya. Nasibku adalah milikku yang memutuskan, bukan langit, dan bukan cacing. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan suara dentang, dan tubuhnya terbakar oleh aura takdir. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Membelanjakan. Begitu kekuatan ilahi kaisar abadi Tian Ang menyentuh tubuh Su Fang, tubuh itu terbakar habis oleh kekuatan takdir yang mengerikan. Detik berikutnya. Aura Su Fang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jika seseorang tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, ia tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Kekuatan ilahi kaisar abadi Tian Ang telah kehilangan targetnya, dan tidak dapat memberikan ancaman apapun kepada Su Fang. Basis kultivasi dan esensi kehidupan Su Fang, yang terus-menerus terkuras, tiba-tiba berhenti. Mata Su Fang memancarkan cahaya halus yang menyelimuti lingkungan kaisar abadi Tian Ang, serta roh Dharma Awan Ungu dan kuali hukuman Guntur yang akan jatuh ke tangan kaisar abadi Tian Ang. Takdir adalah ciptaanku, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak dapat menghilangkanku. Takdir adalah ciptaanku, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Takdir adalah ciptaanku, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Takdir adalah ciptaanku, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Di dunia kecil, Su Fang telah menyatu dengan kekuatan Nirwana, dan memahami kemampuan baru dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kemampuan ini bukanlah kemampuan untuk menipu takdir Su Fang sendiri Tetapi untuk merebut hal-hal yang diperoleh dari takdir dan karma di tangan sendiri Dan secara paksa merebut takdir orang lain Ternyata ketika Su Fang memutuskan untuk menyerahkan roh Dharma Awan Ungu Dia sudah memiliki rencana yang matang Pertama, dia akan menyerahkan roh Dharma Awan Ungu dan dua harta lainnya Menyelamatkan Xuan Yin Tian dan Xuan Xin Dan kemudian mengambil kembali semua yang telah dia serahkan Meskipun dia akan kehilangan esensi kehidupan dalam jumlah yang tak terukur Su Fang tidak keberatan Suara mendesing 1290 Di dunia transformasi krucibel Salam, Nyonya Salam, Tuan Xuan Yin Tian Para ahli dan Big Goblin semuanya berlutut di hadapan Peri Xuan Xin dan Xuan Yin Tian Peri Xuan Xin berkata dengan sedih Untuk menyelamatkanku, Su Fang telah membayar mahal kali ini Aku, aku tidak pantas menjadi rekannya Dan aku tidak pantas menjadi Nyonyamu Xuan Yin Tian juga menghela nafas Kaisar bulu hijau berkata sambil tersenyum Jangan khawatir, saya telah mengikuti Su Fang sejak saya masih kecil Bahkan jika dia menderita sedikit kerugian Tidak butuh waktu lama baginya untuk membayar kembali 10 kali lipat Jika dia tidak menyelamatkanku, maka dia bukanlah Su Fang yang ku kenal Jangan salahkan dirimu sendiri, lihat saja bagaimana anak ini menghadapi Kaisar Abadi Tian Ang Peri Xuan Xin dan Xuan Yin Tian tidak mempercayainya dan tetap diam Di lantai tujuh menara penyegel iblis Kaisar Abadi Tian Ang meraih roh Dharma Awan Ungu, kuali hukuman Guntur, dan segel surgawi Kaisar penyegel iblis di tangannya Dengan budidaya Kaisar Abadi tertinggi, Kaisar Abadi Tian Ang sangat gembira Namun, di detik berikutnya Kutukan Naga Ilahi tertinggi kehilangan pengaruhnya pada Su Fang Mata Kaisar Abadi Tian Ang dipenuhi rasa tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kutukan Naga Ilahi adalah kemampuan ilahi tertinggi dari klan Naga Kuno Jika Kaisar Abadi Tian Ang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan kutukan Naga Ilahi Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Abadi dengan level yang sama Pada saat ini, Kaisar Abadi Tian Ang telah mengambil alih tubuh orang lain dan hanya bisa menggunakan budidaya alam abadi Kekuatan kutukan Naga Ilahi secara alami tidak sekuat pada puncaknya Meski begitu, Kaisar Abadi Tian Ang sangat percaya diri Bahkan ketua istana dari Istana Bintang yang baru saja menjadi Kaisar Abadi akan terluka para oleh kutukan Naga Ilahi Seberapa tinggi wilayah Su Fang? Alam Abadi Bulu Seorang kultifator alam abadi bulu dapat menghilangkan kutukan Naga Ilahi dan membuat kemampuan Ilahi tidak berguna Kejutan di hati Kaisar Abadi Tian Ang bisa dibayangkan Namun, Kaisar Abadi Tian Ang bahkan lebih terkejut lagi Segera setelah Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang muncul entah dari mana, menyelimuti Kaisar Langit Tian Ang dan ruang di sekitarnya Kemudian, ia menyambar tubuh, jiwa, takdir Kaisar Langit Tian Ang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, serta ruang di sekitarnya Engah Kaisar Abadi Tian Ang batuk seteguk darah, dan tubuhnya menjadi lemah Roh Dharma Awan Ungu, Kuali Hukuman Guntur, dan segel surgawi ke Kaisaran Penyegel Iblis juga terbang keluar dari telapak tangannya Seolah-olah kedua barang tersebut bukan miliknya sama sekali Pada saat yang sama, pita darah tempat hantu itu berubah menjadi melilit roh Dharma Awan Ungu dan Kuali Hukuman Guntur Dengan suara mendesing, ia kembali ke telapak tangan Su Fang dan diserap ke dalam tubuhnya Segel surgawi kerajaan Penyegel Iblis masih berada di depan Kaisar Abadi Tian Ang Tidak ada yang bisa mengambil milik Su Fang Kaisar Abadi Tian Ang, saya, Su Fang, akan mengingat apa yang Anda lakukan terhadap saya hari ini Suatu hari, aku akan menyapu dunia abadi dao surgawi dan membunuh semua orang di keluarga panjang Suara Su Fang yang dingin dan mendominasi terdengar Rambutnya sudah putih, dan wajahnya berubah menjadi pria berusia empat puluhan atau lima puluhan Baru saja, dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan secara ekstrim Yang telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan hidupnya Namun, ada aura yang sangat mendominasi memancar dari tubuhnya Aura yang mendominasi ini bukanlah aura seorang penakluk, atau aura seorang penakluk Sebaliknya, itu adalah jenis roh yang tiada taranya sehingga surga tidak dapat menghentikannya untuk pergi Anda Engah Harta karun yang baru saja dia peroleh secara misterius direnggut oleh Su Fang Kaisar abadi Tianang tidak mau menerima ini Setelah mendengar kata-kata Su Fang, gelombang ki dan darah melonjak di dadanya, dan dia batuk seteguk darah lagi Para ahli dari delapan kekuatan, serta kaisar iblis giyok hitam dan iblis kuno yang telah bangkit, merasakan pikiran mereka berdengung Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka Kekuatan ilahi macam apa yang tiada taranya ini Berapa banyak lagi gerakan mengejutkan yang dilakukan Su Fang Kuat TDK terduga Mata kaisar iblis giyok gelap dipenuhi ketakutan, dan ahli kaisar abadi dari dunia abadi kian besar merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Menambah penghinaan pada luka barusan sama saja dengan menciptakan perseteruan mematikan dengan Su Fang, yang membawa bencana besar bagi dirinya sendiri Ketika Su Fang benar-benar dewasa, kaisar iblis giyok gelap dan para ahli dari dunia abadi kian besar gemetar, tidak berani untuk terus memikirkannya Melalui kekuatan ilahi khusus Su Fang, Perisuan Xin dan Suan Yin Tian melihat pemandangan di luar dan segera mengalami keterkejutan yang hebat Su Fang jauh lebih kuat dan licik dari yang mereka bayangkan Kaisar abadi Tian Ang mengulurkan tangan untuk mengambil segel surgawi kaisar penyegel iblis, dan merasakan sedikit kenyamanan di hatinya Saat berikutnya, suara mendesing Su Fang mengendalikan kipas bulu dan terbang dari langit ke tempat Changhuan Immortal Soverein di segel Ternyata dia ingin menggunakan kekuatan pelindung di sekitar Changhuan Immortal Soverein untuk menciptakan kekacauan dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri Golem batu, boneka mayat, dan monster logam mirip patung di tanah tidak bergerak sama sekali, langsung mengabaikan keberadaan Su Fang Bagaimana ini mungkin? Kaisar abadi Tian Ang tercengang Yang lain juga memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mereka berulang kali berseru bahwa itu tidak mungkin Aura pembunuh kaisar abadi Tian Ang meledak Siapapun yang membunuh Su Fang, aku akan memberinya kebebasan Ledakan Su Fang jelas menggunakan teknik terlarang dan menghabiskan banyak tenaga hidupnya Jika dia tidak bertindak sekarang, kapan dia akan bertindak? Para ahli dari segala arah dan ras iblis semuanya melepaskan kim mereka Menyerang satu demi satu harta magis yang menakjubkan, menyatu menjadi aliran deras yang menakutkan yang menyapu Su Fang Golem batu di bawah ditelan oleh arus deras dan hancur satu demi satu Serangan mengerikan seperti itu bisa langsung membunuh kaisar abadi puncak Dan bahkan seorang ahli kaisar abadi harus menghindarinya Su Fang hendak disapu oleh Su Fang Su Fang tiba-tiba menemukan manik hijau Warnanya hijau zamrut dan memiliki aura gelap Manik ini adalah harta karun kuno yang unik Itu adalah alat dao tingkat tertinggi yang dia peroleh dari membunuh baik kubing Manik hijau itu memiliki kemampuan yang sangat aneh Itu bisa melepaskan gelombang aura ilahi yang dapat membelenggu harta magis dan kemampuan ilahi musuh Mengurangi kecepatan mereka lebih dari setengah Su Fang tidak kekurangan alat dao tingkat tertinggi Tetapi kemampuan manik ini sangat aneh Selain itu, Luo Xian menyimpulkan bahwa manik ini adalah kunci alat dao spasial Oleh karena itu, setelah membunuh baik kubing dan mendapatkan manik ini Su Fang terus menggabungkan dan menyempurnakannya Pada saat ini, dia sudah mampu mengaktifkan sebagian besar kekuatan manik itu Menghadapi gelombang serangan yang melonjak, manik itu akhirnya punya tempat untuk digunakan Su Fang mengaktifkan manik di tangannya tanpa ragu-ragu Melepaskan kekuatan belenggu aneh yang membentuk domain aura ilahi lebih dari 500 kaki Ledakan, ledakan, ledakan Ki dan harta magis dari delapan kekuatan dan para ahli ras iblis bentrok dengan domain aura ilahi Itu seperti banjir gunung yang menerjang laut, memicu badai Aura ilahi yang dilepaskan oleh manik itu hancur seluruhnya Tetapi serangan mengerikan itu melemah Memanfaatkan waktu ini untuk mengatur nafas Su Fang mengingat manik itu dan tiba-tiba mempercepat Ingin meninggalkan jangkauan serangan Saat ini, perubahan mendadak terjadi Su Fang tidak mengaktifkan manik itu Tetapi manik itu tiba-tiba meledak dengan suan guang hijau yang mempesona Suan guang berputar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergelombang dan bergetar Seolah gelombang ruang waktu muncul entah dari mana Serangan yang melonjak ke arah Su Fang hancur dan berubah menjadi ketiadaan Apa-apaan ini? Kenapa ini terjadi? Tubuh Su Fang terkunci rapat di tempatnya oleh kekuatan distorsi spasial Tidak mampu bergerak sejenak Dia berulang kali mengaktifkan manik itu Tetapi siapa yang tahu tidak akan ada respons Su Fang terkejut Setelah semua perhitungannya Saat rencananya akan berhasil Hal aneh tiba-tiba terjadi Menyebabkan Su Fang sangat terkejut Saat dia hendak menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari domain ini Suara Luo yang agak gelisah tiba-tiba datang dari batu giyok darah di tubuhnya Jangan bergerak Luo, apa yang terjadi? Apakah kamu lupa dengan apa yang pernah kukatakan padamu? Pikirkan baik-baik, apa sebenarnya kegunaan manik ini? Kunci, Luo, maksudmu Manik ini adalah ruang artefak dao tempat menara penyegel iblis berada Saat ini Pusaran spasial yang dibentuk oleh cahaya hijau yang mekar dari manik itu tiba-tiba meledak Dan kekuatan hisap yang agung hendak menyedot manik itu ke dalam Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil manik itu Saat dia selesai melakukan ini Su Fang dan maniknya tersedot ke dalam pusaran spasial Melihat pemandangan ini Kaisar Abadi Tianang tercengang Yang lain juga terkejut, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya Dia benar-benar melarikan diri Kaisar Abadi Tianang sangat tertekan Aneh, mengapa Su Fang tidak mengambil kembali segel surgawi kaisar penyegel iblis? Mungkinkah karena dia menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat mengambilnya kembali? Kaisar Abadi Tianang mengungkapkan sedikit keraguan Dan kemudian melemparkannya ke pikirannya Bagaimanapun, dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis di tangan dan tubuh tertinggi dari Dewa Changhuan Perjalanan ini tidak sia-sia Hancurkan semua rintangan di pinggiran dan dapatkan tubuh Kaisar Abadi Changhuan Kaisar Abadi Tianang mengeluarkan perintah tegas Sementara dia sendiri mundur ke belakang Bergabung dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis sambil memulihkan luka-lukanya Hah! Perasaan tidak berbobot, langit dan bumi terbalik Seolah melewati kehampaan yang tak ada habisnya Akhirnya, Su Fang terjatuh ke dunia yang kabur Ini jelas merupakan ruang internal artefak Dao Sejumlah besar susunan, susunan abadi, cetakan tangan, pola abadi, dan tanda abadi terjalin ke dalam dunia yang sangat besar Dan itu sebagian besar adalah susunan spasial Melihat manik itu masih di tangannya, Su Fang menghela nafas lega di dalam hatinya Luo, kamu baru saja mengatakan bahwa manik ini adalah kunci artefak Dao spasial yang aku miliki sekarang Manik ini adalah kunci untuk membuka dan mengendalikan artefak Dao spasial Anda juga telah mengaktifkan manik tersebut sebelumnya, dan tidak pernah ada kelainan apapun Tetapi sekarang telah menyebabkan fluktuasi spasial Hal-hal yang paling mungkin terjadi seperti yang saya spekulasikan Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi area pusat untuk mengendalikan artefak Dao spasial Sebenarnya ada suatu kebetulan Dibandingkan dengan wilayah abadi yang luas, kandang pemakaman dewa tidak jauh dari batas astral Huang Z Artefak Dao spasial ini telah dihancurkan, dan kunci artefak Dao telah melayang ke batas astral Huang Z Manik itu diperoleh baikubing, dan pada akhirnya jatuh ke tangan Sufang Dan ketika Sufang datang ke ruang artefak Dao, dia secara tidak sengaja menyebabkan perubahan di ruang artefak Dao Pengalaman berliku seperti itu memang suatu kebetulan Kebetulan, mungkin tidak demikian Jangan lupa bahwa Anda memiliki roh ki dharma ungu, yang dapat memberi Anda keberuntungan tertinggi Secara alami akan ada kekuatan di dunia gaib yang akan membantu Anda memperoleh harta karun tertinggi Ini semua berkat roh ki dharma ungu, dan bukan suatu kebetulan Semangat ki dharma ungu Sufang menyentuh lengannya Roh ki dharma ungu telah dipisahkan secara paksa dari tubuhnya Meskipun Sufang telah mengambilnya kembali dari kaisar abadi Tianang, dia masih perlu menggabungkannya lagi Selain itu, dia terluka oleh abicna tertinggi kaisar abadi Tianang Dan dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga secara ekstrim Kekuatan hidup yang dia gunakan setara dengan kehilangan separuh hidupnya Harga yang dia bayar kali ini bisa dikatakan sangat buruk Kaisar abadi Tianang, tidak akan lama lagi aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya Aku juga akan menghancurkan domen surgawi dao abadimu, dan memusnahkan rakyatmu Wajah Sufang penuh dengan niat membunuh Kamu sebaiknya memikirkan cara secepatnya Lihat apakah kamu dapat menggunakan manik ini untuk menemukan cara mengendalikan artefak dao spasial Kontrol artefak dao spasial ini Mata Sufang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan Ruang dalam artefak dharma spasial adalah dunia independen, setara dengan domen abadi seluler Ketika Luo menyebutkan artefak dao spasial sebelumnya, Sufang hanya memikirkannya Artifak dao spasial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!